Kadang keadaan memaksa kita untuk menempati tempat tinggal baru, seringkali susahnya proses adaptasi harus ditambah dengan terpaan seram dari sisi gelap. Sebuah pengalaman horor ketika harus menempati rumah baru dari akun Twitter AdBriStory berjudul Asli Penghuni akan segera mimin bawakan buat kalian semua. Semoga kalian suka dan terhibur. Kalau begitu, langsung saja selamat menyimak ceritanya dari awal hingga akhir cerita. Semoga kalian tetap berani. Salam Horor Lagi-lagi, aku menemukan beberapa leh rambut panjang. Entah, ini sudah yang keberapa kali. Kali ini, aku menemukannya di depan lemari ruang tengah. Beberapa leh rambut ini kalau diukur dengan tubuh perempuan dewasa, kira-kira dari kepala sampai ke pinggul panjang memang. Apa yang aneh? Ya jelas aneh, karena di rumah tidak ada seorang pun yang memiliki rambut sepanjang itu. Rambutku hanya sebatas bundak. Itu pun jenisnya tidak sama dengan rambut yang sudah beberapa kali kami temukan. Papa? Ya jelaslah beda. Papa laki-laki dengan rambut pendek. Begitu juga Albi. Rambutnya pendek kemerahan tidak mungkin juga rambut dia. Oh iya, aku, papa, dan Albi, adik laki-lakiku baru saja menempati rumah peninggalan nenek. Rumah bertingkat yang sebenarnya tidak terlalu besar. Tetapi bisa dibilang sudah terlalu besar buat kami bertiga. Iya, kami hanya bertiga. Mama sudah berpulang tahun 2019. Tadinya, kami tinggal di bilangan Jagakarsa, Selatan Jakarta. Tapi papa memutuskan untuk pindah ke rumah peninggalan nenek yang sudah lama kosong. Rumah nenek ini terletak di kawasan Bogor Barat sudah dekat ke kaki Gunung Salak. Karena bermacam alasan, kami akhirnya pindah ke rumah nenek ini. Bukan tanpa kendala, aku jadi harus menempuh perjalanan cukup jauh kalau harus berkuliah. Kampusku di Jakarta, sedangkan Albi yang masih SMA terpaksa harus pindah sekolah. Sedangkan papa, karena pekerjaannya tidak melulu harus setai di kantor, Rumah nenek ini termasuk tua. Papa bilang dibangunnya sekitar tahun 80-an. Jadi, umurnya hampir 40 tahun. Kata papa lagi, kakek dan nenek tidak membangunnya sendiri tetapi membelinya dari orang lain. Sejak saat itulah, rumah ini jadi tempat berkumpulnya keluarga, khususnya ketika hari raya. Walaupun bangunannya tidak terlalu besar tetapi pekarangannya cukup luas. Peninggalan nenek masih terlihat dengan banyaknya tanaman yang masih terawat subur. Oh iya, nenek sudah berpulang tahun 2017 yang lalu. Kakek sudah mendahului tiga tahun sebelumnya. Sepeninggal kakek nenek, rumah ini sempat ditinggali oleh adik papa yang paling bungsu, Om Ilham namanya. Tapi, entah apa alasannya. Om Ilham dan keluarga hanya kurang lebih satu tahun menempati. Kemudian, pindah ke rumah sendiri. Setelah itu, rumah ini kosong. Sampai akhirnya kami datang untuk menempati di awal tahun 2020. Ya sudah, sejak awal tahun 2020 kami tinggal di sini di rumah nenek. Kak, kamu lihat tidak? Lihat apaan? Seperti ada perempuan berdiri di lantai atas, di cendela. Tapi, sekarang sudah hilang sih. Hah, mana ada? Halu kamu? Rumah ini kan kosong. Jangan macam-macam deh. Aku tidak lihat apa-apa. Percakapan antara aku dan Albi itu terjadi ketika kami baru saja datang. Ketika baru saja selesai memindah-mindahkan barang dan perabotan. Percakapan yang cukup aneh. Karena, yaitu tadi, Albi seperti melihat ada perempuan sedang berdiri memperhatikan di lantai dua dari balik jendela. Tapi, pada saat itu, kami tidak membahasnya lebih jauh lagi. Walaupun tetap saja masih menempel dalam ingatan. Hari pertama kami habiskan dengan membereskan barang-barang. Hanya kami bertiga. Tidak ada bantuan. Dengan riang gembira, kami mengerjakannya, menyusun dan memilah-milah barang mana dan bagusnya diletakkan di mana. Rumah, dua lantai ini pada akhirnya jadi penuh dengan perabotan. Sekitar jam sembilan malam. Ketika kami sudah kelelahan, kemudian duduk di sofa depan TV di lantai bawah. Sebelumnya, aku sudah membuat teh hangat untuk menemani istirahat. Berbincang, santai, membahas segala macam. Tapi, ya begitu. Seperti biasa, yang paling tahan menghadapi serangan kantuk memang aku. Papa dan Albi paling tidak bisa menahan kantuk. Sekitar jam sebelas malam, mereka berdua sudah terlelap masih di sofa. Sementara aku tetap terjaga, berdiam sendiri sambil menonton TV yang acaranya sudah tidak jelas. Di rumah, baru. Tempat tinggal, baru. Tentu saja, perasaan masih kurang nyaman. Proses adaptasi masih susah dilakukan. Apalagi, masih hari pertama. Beberapa kali aku memperhatikan ke setiap penjuru ruang tengah, menilik setiap sudutnya. Coba untuk merekam semuanya. Lampu besar sudah aku matikan. Jadi, pencahayaan hanya dari lampu kecil dan layar TV. Tidak ada suara lain selain TV. Di luar pun tidak terdengar ada pergerakan manusia. Karena memang jarak ke rumah tetangga tidak terlalu dekat. Jadilah, aku melamun sendirian dalam sepi. Ketika aku masih coba menikmati teguk terakhir dari gelas teh. Pendengaranku menangkap sesuatu. Ada suara samar dari lantai dua. Kira-kira seperti itu bunyinya. Seperti ada meja atau kursi yang bergeser. Awalnya sangat samar, tapi lama-kelamaan makin jelas. Sampai akhirnya, aku coba membangunkan papa. Tapi karena mungkin sudah terlalu lelah, papa tidak bangun juga. Begitu juga dengan Albi. Setelahnya, suara itu sempat menghilang, tapi hanya sebentar. Beberapa menit kemudian terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Aku mendengarnya seperti meja atau kursi yang bergeser. Penasaran, aku memutuskan untuk naik dan melihat ada apa sebenarnya. Aku naiki tangga menuju lantai atas yang letaknya di bagian belakang ruang tengah, dekat dapur. Tangga yang tidak terlalu tinggi, namun di tengahnya berbelok ke kanan. Lorong tangga memang ada lampu, tapi saat itu papa belum memasang bola lampunya. Jadinya gelap. Jadinya gelap. Ditambah, sepertinya lantai atas juga dalam keadaan gelap. Jadinya, sama sekali tidak ada cahaya menerangi lorong tangga. Satu persatu anak tangga aku injak, perlahan, sambil menajamkan pendengaran karena suara benda bergeser itu makin jelas. Setelah beberapa anak tangga terlewati, kemudian berbelok ke kanan. Dari posisi ini aku sudah bisa melihat lantai atas dan benar. Di atas benar-benar gelap, mungkin papa sengaja tidak menyalakan lampu. Lalu kemudian, aku lanjut melangkah. Jujur, sebenarnya aku takut. Walaupun beberapa tahun sebelumnya sudah pernah ke rumah ini. Tapi, tetap saja, kali ini aku sebagai penghuni baru sama sekali tidak kenal. Makanya, untuk memutuskan ke lantai atas sendirian seperti ini sebenarnya termasuk nekat. Apalagi, aku termasuk anak yang penakut. Tapi, ya sudahlah, sudah terlanjur hampir sampai. Terdengar lagi. Makin jelas karena memang jaraknya makin dekat. Rasa penasaran yang membuat aku terus melangkah walau ragu. Rrrr Lalu, satu langkah terakhir aku akan sampai. Tapi, dari sini aku sudah bisa melihat hampir seluruh sudut lantai atas. Ada dua kamar bersebelahan yang di depannya ada ruangan besar berisi meja dan kursi. Masih berantakan karena kami belum sempat membereskan Memang keadaan sangat gelap Tapi karena belum ada tira yang menutup jendela jadinya penglihatan terbantu oleh cahaya yang masuk dari luar Aku dapat melihat semuanya walau samar Saat itu aku tidak mendengar lagi suara tadi Ketika aku sedang memperhatikan semuanya Meja kursi juga masih berada di tempatnya tidak ada yang bergeser Tapi tiba-tiba suara itu muncul lagi Rrrr Kali ini ternyata tidak hanya suara Tapi diiringi dengan pergerakan Benar tebakanku Suara itu memang akibat dari adanya pergeseran benda Aku melihat kursi kayu yang ada di pojokan bergerak sendiri Bergeraknya tidak jauh mungkin hanya satu meter Tapi tetap saja mengagetkan Ya kursi itu bergerak sendiri Anehnya aku sama sekali tidak merasa takut Yang ada malah penasaran Padahal beberapa detik kemudian kursi itu bergerak lagi Tapi kembali ke tempatnya semula sebelum bergeser Yaitu tadi Aku malah yakin Untuk datang melangkah mendekati Ingin tahu apa yang membuatnya sampai bergeser seperti itu Sampai akhirnya Akhirnya Langkahku terhenti ketika sekali lagi mendengar Ada suara yang muncul lagi Bukan Kali ini bukan suara kursi bergeser Ada Suara perempuan bersenandung di lantai ini Aku menebak suaranya berasal dari salah satu kamar Saat inilah aku mulai merinding Senandungnya seperti sedang menyanyikan sebuah lagu Tidak seperti sebelumnya kali ini aku tidak berani untuk mencari tahu Takut Kemudian Aku memutuskan Untuk mundur beberapa langkah Berniat kembali turun ke lantai bawah Sudah semakin tidak nyaman Namun tiba-tiba Kursi kayu bergeser lagi Bergerak mendekat ke arahku Aku terkejut kali ini kaget Seperti tersadar Aku langsung membalik badan lalu lari menuju tangga Tapi Ternyata ujung bawah tangga Sudah ada Papa berdiri dalam gelap Kamu ngapain ke atas sendirian kak? Besok saja ceritanya pak Jawabku singkat Itulah Kejadian seram pertama kali ketika tinggal di rumah ini Itulah Awal dari semua rentetan peristiwa yang berikutnya Bukan hanya aku saja yang mengalami Papa dan Albi juga Pada akhirnya harus merasakan ketakutan Di awal tadi Aku sempat menyinggung Tentang aku menemukan hele rambut panjang Dan itu Bukan pertama kali Bukan juga yang terakhir Albi dan Papa Juga beberapa kali sempat menyinggung Tentang rambut ini Mereka Pernah menemukannya di kamar tidur Kamar mandi Ruang tamu Dan yang paling sering adalah di lantai atas Tempat Dimana kami jarang menempatinya Seperti Yang aku bilang tadi Hele Rambut ini agak aneh Karena panjangnya tidak biasa Dan tidak Cuma satu atau dua hele Tapi Banyak Ini Rambut siapa Dari mana datangnya Itu pertanyaan yang ada di benak kami Kak Semalam Aku nemu rambut lagi Di kamar mandi Albi bilang begitu pada suatu pagi Terus Kamu apakan Tanya aku penasaran Tapi Kali ini beda kak Jadi Bukan hanya di satu tempat Tidak cuma di kamar mandi saja Tapi banyak Banyak bagaimana Iya Jadi rambutnya seperti yang mau menuntunku Berjajar begitu Dari kamar mandi Terus ke ruang tengah Tangga Sampai akhirnya ke lantai atas Di kamar depan kak Serius kamu Berjajar ke jalan Dari kamar depan kak Cukup ke jalan Aku ingat Terus ke jalan Dan kejadian aneh Menjuru seram yang pernah kami alami di rumah ini Berikutnya, aku ingat sekali Waktu itu hari Kamis malam Jumat kebetulan papa sedang ada urusan Yang harus diselesaikan di Jakarta Jadi aku hanya berdua albi di rumah Lokasi daerah dimana rumah ini berada masih bisa dibilang jauh dari keramaian kota Sepi sudah meraja selepas waktu mahrib Setelahnya, hanya tersisa gelap remang suasana terpaan cahaya lampu seadanya Malam itu, aku dan albi seperti biasa menghabiskan waktu di ruang tengah depan TV Berbincang, membahas apa saja yang bisa dibahas Aku tahu kalau albi juga sama seperti aku Punya perasaan was-was karena kami hanya berdua di rumah sendirian Makanya, sebisa mungkin terus berbincang untuk mengalihkan pikiran Bapak WA, katanya pulangnya malam Kita disuruh tidur duluan Ucapku Tanya pulangnya jam berapa gitu kak Jam satuan katanya Masih ada urusan Wajah albi terlihat cemas Aku mengerti Karena aku pun begitu Tapi, mau bagaimana lagi Kami hanya bisa pasrah menunggu sampai papa pulang Kita tidur di kamar papa saja bi Ayo Iya kak Singkatnya, sekitar jam 10 kami masuk kamar Mencoba untuk tidur Kamar papa ini cukup besar karena sekaligus sebagai ruang kerja Jadinya, masih terasa lowong Ketika aku dan albi tidur di dalamnya Kami tentu saja menutup pintu dan menguncinya Sudah jam 11 nyaris tengah malam Tapi, aku masih saja belum bisa memejamkan mata Sementara, albi sudah nyenyak dalam tidurnya Tapi, syukurlah Entah kenapa ketika menjelang jam 12 Tiba-tiba kantuk datang menyerang Aku pun akhirnya tertidur Aku merasakan Kalau tangan kanan ada yang mencengkram kuat Aku jadi terjaga Cengkraman Ketakutan Paget Aku lalu coba melihat siapakah yang sedang memegang tanganku ini Ya tentu saja Albi Tapi Kenapa dia begitu? Kenapa mencengkram tanganku sangat kuat? Kamar Dalam keadaan gelap Hanya cahaya lampu dari luar jadi sumber sedikit penerangan Makanya Walaupun gelap aku tetap masih bisa menatap wajah albi di sebelahku Ternyata albi Sepertinya terjaga lebih dahulu Aku Aku kehiranan Di samping cengkraman kuat tangannya ternyata wajah albi tampak ketakutan Was-was Kenapa bi? Ada apa? Bisiku pelan Shhh Albi Memberi isarat seperti itu meminta aku untuk diam Kemudian Tangannya menunjuk keluar ke ruang tengah Aku Turuti Isaratnya Untuk diam Dan memperhatikan ruang tengah Ruang tengah? Kok ruang tengah bisa terlihat? Pintu Kamar Dalam keadaan terbuka Makanya Kami bisa melihat keluar Padahal aku yakin kalau sebelum tidur tadi Kami sudah menutup pintu dan menguncinya Kamu buka pintu kamar ya Tanya aku lagi-lagi sambil berbisik Albi Tidak bersuara Tapi Kepalanya Menggeleng pelan Kembali Aku memperhatikan ruang tengah Albi juga Hening Menguasai Sepinya Menghujam nyali Kami hanya bisa terus berdiam diri Senyap Sampai akhirnya Sesuatu mulai terjadi Kami Mendengar Suara senandung Senandung Perempuan Awalnya Samar Karena sepertinya sumber suara masih dikejauhan Tapi Lama-kelamaan makin jelas Dan makin jelas lagi Senandung Nyanyian yang aku belum tahu nyanyian apa Tapi Kedengarannya sungguh seram Nada Nada sedih Melantun Mencekam Aku dan Albi Berpegang tangan Arak Kami ketakutan Ketika Suara senandung itu Sepertinya makin dekat Ke pintu kamar Lampu Lampu Ruang tengah juga mati Gelap Namun Kami masih bisa melihat dengan jelas Karena serpihan cahaya dari luar Degup jantung serasa berhenti Aku Rambut panjang Yang tergere Akhirnya Dia duduk di kursi depan tv Sambil terus bersenandung Dan tertawa kecil Tidak tahan lagi Perlahan Aku menarik selimut yang ada di kaki Dengan maksud Menutup wajah kami Supaya Tidak lagi bisa melihat perempuan itu Albi Mengikuti gerakanku Dia ikut menarik selimut Sambil menutup wajah Iya Akhirnya Kami tercekam ketakutan Di balik selimut Tapi Selanjutnya Apa yang terjadi Aku Mendengar Kalau suara senandung itu Mulai bergerak lagi Sepertinya Perempuan itu Mulai bangkit Dari duduknya Aku Merasakan Walau Tidak melihatnya langsung Suaranya Makin jelas Dan makin dekat Dekikikan Tawanya juga begitu Makin Jelas Aku dan Albi Sadar dan yakin Kalau dari suaranya Perempuan itu Bergerak melangkah masuk Kedalam kamar Mendekat Ketempat tidur Dimana kami Sedang berada Di atasnya Ketakutan Sungguh Sangat Mengerikan Ketika Beberapa Belas detik Kemudian Dari Balik selimut Kami sangat yakin Dan Albi Papa pulang Bersamaan Satu lagi Sebuah kisah horor Rumah Rumah angker Rumah Angker Di Majalingka Selamat menyimak Dan temukan Kejadian-kejadian horor Apa saja yang terjadi Dalam ceritanya Itu pun Kalau Kalian berani Malam ini Aku akan cerita Tentang rumah angker Namanya Dinasnya Sebagai pacar Yang sudah cukup lama Kenal dengan keluarga Dian Mau Tidak mau Aku harus ikut Membantu Pindahan rumah Dari rumah Yang lama Ke rumah Dinas yang baru Di Majalingka Tapi Memang Memang Pada dasarnya Aku senang Jalan-jalan Apalagi Keluar kota Jadi Ya senang-senang Saja diminta Bantu Pindah-pindahan Aku Ingat sekali Waktu itu Hari Kamis Bertiga Kami berangkat Dari Bandung Ke Majalingka Menggunakan Mobil pribadi Kok bertiga Iya Karena Adik perempuan Dian Ikut juga Ira Namanya Kala itu Masih berumur 19 tahun Kalau tidak salah Duduk Di belakang Kemudi Aku Mengarahkan Mobil ke Majalingka Melalui jalur Sumedang Jatiwangi Aku Cukup suka Jalur ini Karena Di beberapa Wilayah Masih ditemui Pohon-pohon Jati Di kanan Kiri Jalan Bisa Dibilang Hutan-hutan Dan kecil Itu dulu Entah Kalau sekarang Singkat cerita Sekitar jam 5 sore Kami sampai di Majalingka Kota yang cukup bersih Dan rapi Yang menarik Perhatian Adalah Lengangnya kota Masih sore Tapi Sudah sepi Tidak mampir Kemana-mana Kami langsung Menuju Alamat rumah Tidak Memakan Waktu lama Kami pun Sampai Ditujuan Rumah Besar Dengan Halaman Luas Berdiri Kokoh Dua Pohon Mangga Yang Rindang Di Dalam Pagar Bangunan Arsitektur Belanda Yang Sudah Direnovasi Aku Parkir Di Karpot Sebelah Kiri Ada Jalur Mobil Yang Mengarah Ke belakang Lewat Pintu Samping Tebakanku Di Belakang Rumah Ada Garasi Sebelum Masuk Kedalam Rumah Aku Sempatkan Melihat-lihat Kesekitar Depan Pagar Adalah Trotoar Yang Berada Di Sisi Jalan Yang Cukup Besar Walaupun Bukan Jalan Protokol Bukan Sok-soan Melankolis Angin Sore Itu Berambu Sepoy Sepoy Meniup Daun-daun Pohon Mangga Di Alaman Rumah Yang Jadi Bersuara Udara Sore Itu Cukup Sejuk Walaupun Tidak Sedingin Bandung Aku Mencoba Menyusuri Jalan Kecil Yang Mengelilingi Rumah Melalui Pintu Samping Jalur Ini Cukup Untuk Lewat Satu Mobil Benar Dugaanku Setelah Sampai Di Halaman Belakang Ternyata Memang Ada Garasi Mobil Yang Cukup Besar Garasinya Beratap Tapi Tanpa Tembok Di Sisi 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 Hanya Ada Empat Tiang Panjang Yang Menyangga Atap Tepat Di Tengah Tengah Halaman Belakang Kembali Aku Lihat Ada Pohon Mangga Yang Besar Dan Rindang Aku Sedikit Trauma Kalau Melihat Pohon Mangga Apalagi Di Rumah Itu Ada Tiga Pohon Mangga Lama Aku Menatap Garasi Mobil Yang Letaknya Ada Di Belakang Rumah Itu Kondisinya Tidak Terawat Debu Tebal Menyelimuti Lantainya Terlihat Umuh Perasaanku Tidak Enak Melihat Garasi Ini Ada Yang Aneh Auranya Seram Merinding Lanjut Berjalan Melihat Sekitar Belakang Rumah Aku Menemukan Hal Yang Lebih Menarik Perhatian Di Balik Pojok Belakang Bangunan Ada Kamar Mandi Kebetulan Sudah Kebelet Pipis Aku Masuk Kedalam Kamar Mandi Tersebut Kamar Mandi Ini Terlihat Jarang Dipakai Daun Kering Bertebaran Di Lantainya Kamar Mandi Besar Dengan Desain Model Zaman Dulu Batu Batu Alam Yang Menempel Pada Dinding Bak Mandi Besar Dengan Kloset Jongkok Sore Itu Sudah Mulai Gelap Cahaya Kamar Mandi Hanya Bersumber Dari Lampu Bohlam Limawat Reduk Setelah Selesai Aku Melangkah Keluar Kamar Mandi Keanehan Keanehan Melihat Rumah Ini Bertambah Setelah Aku Melihat Di Sebelah Kamar Mandi Belakang Ada Sumur Yang Cukup Tua Hanya Ada Sumurnya Saja Tidak Ada Tali Dan Ember Yang Biasanya Digunakan Untuk Mengambil Air Dari Dasar Sumur Lumut Terlihat Menyelimuti Tembok Sekeliling Lubang Sumur Lubang Sumur Ditutup Oleh Papan Yang Cukup Tebal Dan Lebar Karena Penasaran Apakah Masih Ada Air Pada Dasar Sumur Aku Coba Memindahkan Papan Penutup Dengan Sedikit Menggesernya Aku Bisa Melihat Kedalam Sumur Nyamuk Dan Binatang Kecil Lainnya Langsung Beramburan Keluar Cukup Lama Aku Melihat Kedalam Sumur Hari Sudah Agak Gelap Menjelang Malam Aku Jadi Susah Untuk Melihat Dasar Sumur Ketika Sedang Konsen Melihat Kedasar Sumur Tiba Tiba Wush Ada Angin Yang Berhembus Kencang Dari Dalam Sumur Menerpa Wajahku Aku Kaget Reflek Langsung Mundur Menjauh Dari Sumur Barusan Apaan Masa Ia Ada Angin Keluar Dari Dalam Sumur Banyak Tanya Dalam Hati Setelah Sudah Agak Tenang Aku Langsung Kembali Mendekat Kesumur Dan Menutup Lubangnya Dengan Papan Seperti Semula Aku Langsung Masuk Kedalam Rumah Lewat Pintu Belakang Kenapa Mukanya Begitu Seperti Baru Lihat Hantu Tanya Dian Melihat Aku Yang Masih Agak Terbengong Oh Tidak Ada Apa Jawabku Aku Pun Langsung Berbahasa Basi Dengan Orang Tua Dian Oh Oh Iya Barang Barang Dan Perabotan Milik Orang Tua Dian Sudah Sampai Sehari Sebelumnya Sudah Diletakkan Di Tempatnya Masing-masing Kami Tinggal Merafikannya Saja Setelah Berada Di Dalam Barulah Terlihat Kalau Rumah Itu Rumah Yang Besar Arsitektur Zaman Dahulu Langit-langit Yang Tinggi Tembok Tebal Kira-kira Begini Denah Rumahnya Sebelah Kiri Adalah Bagian Depan Sebelah Kanan Adalah Bagian Belakang Rumah Di Dalam Ada Dua Toilet Satu Di Kamar Utama Kamar Orang Tua Satu Lagi Di Sebelah Dapur Lihat Lagi Denah Rumah Dan Satu Toilet Di Belakang Rumah Yang Sebelah Sumur Tadi Kalau Tidak Terpaksa Aku Tidak Akan Ke Toilet Itu Tapi Nanti Pada Tengah Malam Aku Terpaksa Harus Ketempat Itu Setelah Mahrib Kami Kumpul Di Ruang Tengah Berbincang Dan Lanjut Makan Malam Dari Awal Aku Memang Merencanakan Untuk Menginap Dan Pulang Ke Bandung Esok Paginya Aku Diberikan Kamar Yang Paling Depan Kamar Nomor Satu Orang Tua Dian Tidur Di Kamar Utama Dian Dan Ira Di Kamar Dua Tapi Sebenarnya Selepas Mahrib Aku Sempat Berubah Pikiran Aku Mau Pulang Ke Bandung Saja Malam Itu Karena Perasaanku Sudah Tidak Enak Sejak Kejadian Disumur Pada Sore Tadi Tapi Orang Tua Dian Tidak Ngasih Aku Pulang Ya Sudah Aku Nurut Saja Aku Pikir Cuma Semalam Ini Semoga Tidak Terjadi Apa Apa Ternyata Nanti Tidak Seperti Itu Ada Yang Aneh Dengan Rumah Ini Akhirnya Malam Menjelang Sekitar Jam Sepuluh Kami Masuk Ke Kamar Masing Masing Semoga Teman Teman Masih Ingat Tentang Kebiasaanku Kalau Tidur Kalau Tidur Harus Ada TV Dan Dalam Keadaan Menyala Aku Tidak Akan Bisa Tidur Kalau TV Mati Sialnya Di kamar Itu Hanya Ada Tempat Tidur Dan Meja Tidak Ada TV Sepertinya Malam Ini Akan Panjang Kum Mampu Dalam Hati Akhirnya Jam Jam Awal Di Kamar Aku Habiskan Dengan Bengong Kenapa Tidak Mainan HP Beri Tahun Tahun Itu Jaringan Internet Di HP Masih Susah Jangankan 4G Dan 3G Dapat Sinyal Seluler Saja Sudah Bagus Aku Benar Benar Tidak Bisa Tidur Guling Sana Guling Sini Tidak Jelas Tetap Saja Kantuk Tidak Datang Tidak Terasa Jam Sudah Menunjukkan Pukul 12 Tengah Malam Dan Tetap Aku Belum Tidur Juga Gelisah Perasaan Makin Tidak Enak Kamarku Letaknya Paling Dekat Dengan Jalan Raya Di Depan Rumah Tapi Malam Itu Jalanan Terdengar Sangat Sepi Hanya Sesekali Motor Yang Melintas 99% Perasaanku Tidak Pernah Salah Ada Yang Aneh Dengan Rumah Ini Makanya Aku Memutuskan Untuk Tidur Dengan Pakaian Lengkap Kunci Mobil Dan Dompet Sudah Berada Di Dalam Saku Celana Persiapan Kalau-kalau Ada Apa-apa Aku Tinggal Kabur Melarikan Diri Dan Benar Seperti Yang Aku Duga Makin Tidak Karuan Perasaan Ketika Sayup-sayup Aku Seperti Mendengar Suara Bayi Yang Sedang Tertawa Kecil Ya Bayi Dan Tidak Ada Bayi Di Rumah Itu Sejak Aku Datang Suara Terdengar Dari Arah Ruang Tamu Yang Letaknya Persis Di Depan Kamar Aku Langsung Duduk Di Pinggir Tempat Tidur Mencoba Menacamkan Pendengaran Apa Itu Benar Suara Bayi Ya Ternyata Ternyata Lama Lama Kelamaan Suara Tawa Bayi Menghilang Agak Sedikit Legah Tapi Aku Tetap Tidak Bisa Tidur Dan Sesuatu Yang Paling Tidak Diharapkan Terjadi Akhirnya Terjadi Juga Aku Kebelet Pipis Tidak Akan Bisa Kalau Harus Menahan Pipis Sampai Pagi Akhirnya Aku Memutuskan Untuk Nekat Keluar Kamar Dan Ke Toilet Aku Buka Pintu Kamar Pelan Pelan Karena Masih Was-was Dengan Suara Bayi Yang Berasal Dari Ruang Tamu Tadi Alhamdulillah Ternyata Tidak Ada Apa-apa Ruang Tamu Dalam Keadaan Gelap Aku Pun Lanjut Berjalan Ke Arah Toilet Aku Pilih Toilet Yang Berada Di Bagian Belakang Rumah Yang Bersebelahan Dengan Dapur Sesampainya Di Depan Pintu Toilet Aku Coba Membukanya Ternyata Tidak Bisa Seperti Terkunci Dari Dalam Ah Mungkin Ada Orang Di Dalam Pikirku Dalam Hati Tanggung Dan Sudah Benar-benar Tidak Tahan Aku Berniat Untuk Pipis Di Toilet Yang Ada Di Halaman Belakang Yang Letaknya Di Sebelah Sumur Iya Kamar Mandi Yang Berada Di Dekat Sumur Tua Dan Garasi Tidak Terawat Di Halaman Belakang Rumah Aku 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 Takut 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 Sekali Sebenarnya Ketika Pintu Belakang Terbuka Pandanganku Langsung Tertuju Ke Garasi Kosong Yang Ada Di Belakang Pada Detik Itu Aku Tidak Melihat Apa-apa Tapi Inderaku Yang Lain Bilang Kalau Disitu Rame Aku Berjalan Di Selasar Belakang Melewati Kamar Pembantu Yang Masih Kosong Dan Gelap Pada Saat Melewati Sumur Aku Melihat Ada Yang Aneh Di Sumur Itu Papan Penutup Liang Sumur Sudah Berada Di Samping Tidak Lagi Menutup Lubangnya Padahal Sore Tadi Aku Tinggalkan Dalam Keadaan Tertutup Aku Lanjut Jalan Masuk Ke Toilet Saja Dulu Sudah Tidak Tahan Selesai Pipis Setelah Bengong Sebentar Aku Langsung Keluar Toilet Ketika Pintu Toilet Terbuka Pandanganku Langsung Menghadap Garasi Kosong Dan Gelap Itu Iya Pandanganku Langsung Menghadap Ketempat Itu Yang Ternyata Ada Sesuatu Pandanganku Menangkap Suatu Objek Digelapnya Malam Itu Terlihat Ada Sesuatu Yang Berwujud Putih Berdiri Di Dalam Garasi Jantungku Berhenti Saat Itu Karena Karena Ternyata Yang Aku Lihat Adalah Pocong Pocong Yang Tinggi Dan Besar Tingginya Sekitar 185 Sentimeter Pocong Itu Berdiri Tegak Di Tengah Tengah Garasi Tidak Jelas Menghadap Kemana Karena Aku Tidak Berani Melihat Ke Arah Kepalanya Berdiri Diam Hanya Sesekali Ada Gerakan Pelan Pada Badannya Lemas Badanku Tulang Tulang Serasa Lepas Dari Engselnya Aku Paksa Diri Untuk Berjalan Menuju Ke Pintu Belakang Aku Seret Kaki Ke Arah Pintu Aku Tidak Berani Lagi Melirik Ke Arah Garasi Tempat Pocong Itu Berdiri Setelah Masuk Kedalam Rumah Langsung Aku Kunci Pintu Dan Berjalan Cepat Ke Arah Kamar Sesampainya Di Dalam Kamar Aku Langsung Mengatur Nafas Ingin Rasanya Pergi Keluar Dari Rumah Itu Lari Ketempat Rame Aku Sudah Tidak Tahan Dan Iya Bisa Ditebak Setelahnya Aku Tetap Tidak Bisa Memejamkan Mata Karena Ternyata Teror Belum Selesai Jarum Jam Sudah Hampir Ada Di Pukul Dua Ketika Sekali Lagi Sayup Sayup Aku Mendengar Tawa Bayi Dari Ruang Tamu Kali Kali Ini Suaranya Semakin Lama Semakin Jelas Ya Tuhan Aku Benar-benar Tersiksa Malam Itu Mau Lari Dan Masuk Ke Kamar Dian Tidak Mungkin Masuk Ke Kamar Orang Tua Dian Makin Tidak Mungkin Kebayangkan Penasaran Aku Berjalan Menuju Pintu Kamar Memberanikan Diri Untuk Mengintip Apa Yang Sebenarnya Terjadi Di Ruang Tamu Pintu Aku Buka Sedikit Demi Sedikit Sampai Mata Bisa Melihat Ke Ruang Tamu Setelah Mataku Sudah Cukup Jelas Melihat Di Gelap Ruang Tamu Ternyata Disitu Ada Ternyata Di Sofa Ruang Tamu Ada Seorang Wanita Berambut Panjang Yang Sedang Duduk Dengan Bayi Kecil Di Pangguannya Wanita Ini Berpakaian Daster Panjang Berwarna Gelap Sekali Lagi Jantung Seperti Berhenti Berdetak Lemas Badanku Beberapa Detik Wajah Kami Saling Bertatapan Aku Langsung Menutup Pintu Dan Duduk Di Pinggir Tempat Tidur Kemetar Badanku Bulu Bulu Kuduk Berdiri Semua Pikiran Semerawut Memikirkan Apa yang Harus Aku Lakukan Sementara Tawa Perempuan Dan Bayinya Itu Terus Terusan Terdengar Beberapa Saat Kemudian Aku Mendengar Suara Langkah Kaki Dari Balik Pintu Terdengar Langkah Yang Sepertinya Datang Dari Bagian Belakang Rumah Menuju Ke Ruang Tamu Tempat Perempuan Memangku Bayi Berada Jadi Rame Sekali Kedengarannya Beberapa Kali Juga Tawa Bayi Berganti Tangisan Dan Suara Perempuan Yang Coba Menenangkan Sang Bayi Aku Diambang Pingsan Dan Aku Berharap Pingsan Beneran Begitu Kira Kira Langkah Kaki Bersuara Kadang Terdengar Tergesa Kadang Terdengar Santai Doaku Cuma Satu Semoga Mereka Tetap Beraktifitas Di Luar Kamar Semoga Mereka Tidak Mencoba Masuk Kedalam Kamar Sementara Aku Di Dalam Kamar Belingsatan Dengan Keringat Dingin Bercucuran Tiba Tiba Gagang Pintu Bergerak Gerak Seperti Ada Yang Mencoba Membuka Pintu Aku Semakin Panik Karena Jarak Pintu Dan Tempat Kududuk Hanya Berjarak Beberapa Meter Saja Sial Aku Lupa Menguji Pintu Sedari Awal Pintu Terbuka Pelan Pelan Perasaanku Semakin Tidak Karuan Ya Tuhan Ketika Pintu Terbuka Agak Lebar Menyembul Kepala Perempuan Berambut Panjang Dari Balik Pintu Dengan Wajah Yang Tersenyum Kecil Memandang Ke Arahku Ingatanku Cuma Sampai Pada Detik Itu Saja Selebihnya Tidak Ingat Apa-apa Lagi Ternyata Aku Tidak Sadarkan Diri Aku Pingsan Aku Baru Sadar Setelah Dian Membangunkan Untuk Solat Subuh Aku Tidak Menceritakan Kejadian Yang Aku Alami Malam Itu Kepada Dian Dan Keluarga Setelah Solat Jumat Aku Pulang Ke Bandung Sendirian Sementara Dian Dan Ira Ke Bandung Pada Hari Minggunya Belakangan Ternyata Ayah Dian Hanya Bertahan Satu Bulan Di Rumah Itu Beliau Minta Pindah Dan Dicarikan Rumah Dinas Di Tempat Lain Setelah Itu Baru Aku Cerita Tentang Kejadian Yang Aku Alami Dan Ternyata Orang Tua Dian Juga Mengalami Hal Yang Sama Diteror Oleh Penghuni Rumah Teman Teman Penikmat Cerita Horor Dimanapun Kalian Berada Bagaimana Kabar Kalian Semoga Selalu Baik Sehat Selalu Dan Sukses Dalam Semua Aktifitasnya Seperti Biasa Mimin Akan Membawakan Sebuah Cerita Horor Buat Kalian Semua Penasaran Silahkan Menyimak Sepuasnya Kalau Kalian Berani Namaku Hesti Umur 33 Tahun Domisili Di Jakarta Sekedar info Aku termasuk Selegram Dengan 1 juta Lebih Follower Kali ini Aku akan Mencoba Untuk Bercerita Satu Episode Gelap Dalam Hidup Yang Pernah Aku Jalani Kenapa Aku Menyebutnya Episode Gelap Karena Dalam Masa Itulah Aku Merasakan Ketersesatan Jauh Dari Tuhan Sama Sekali Tidak Pernah Ibadah Selalu Mengutamakan Duniawi Semua Berawal Pada Tahun 2013 Sedikit Penggambaran Sejak Sekolah Dan Kuliah Aku Sudah Berniat Dan Punya Cita-cita Untuk Jadi Pengusaha Timbang Harus Melamar Pekerjaan Dan Menjadi Karyawan Almarhum Ayah Dulunya Seorang Pengusaha Sukses Aku Sangat Mengagumi Pencapaiannya Dalam Membangun Dan Mempertahankan Perusahaan Yang Beliau Dirikan Melihat Prestasi Ayah Ini Menjadi Salah Satu Alasanku Untuk Menjadi Pengusaha Nah Untuk Menuju Cita-cita Itu Selepas Kuliah Aku Memulai Dengan Berjualan Online Kecil-kecilan Di marketplace Menjadi Supplier Dan Distributor Barang Kebutuhan Dan Perlengkapan Wanita Seperti Pakaian Tas Kalung Gelang Dan Lain Sebagainya Aku Tidak Memproduksi Barang-barang Jualan Tapi Mendapatkannya Dari Penjual Lain Ataupun Dari Pembuatnya Langsung Sama Seperti Pengusaha Pengusaha Lain Tentu Saja Aku Juga Mengalami Banyak Cobaan Dan Ujian Ketika Baru Mulai Usaha Merintis Istilahnya Daganganku Tidak Banyak Dilirik Orang Jauh Dari Kata Laku Keadaan Itu Berlangsung Lama Sekitar Dua Tahun Lebih Aku Mengalaminya Berbagai Cara Sudah Aku Lakukan Untuk Meningkatkan Penjualan Entah Itu Promosi Gencar Dan Lain Sebagainya Tapi Tetap Saja Tidak Ada Perubahan Yang Signifikan Tidak Hanya Di Marketplace Aku Juga Mencoba Untuk Berjualan Di Akun Instagram Pribadi Akun Instagram Ini Awalnya Hanya Untuk Menampilkan Dokumentasi Kegiatanku Sehari Hari Isinya Ya Bermacam Foto Diri Di Berbagai Tempat Entah Sendiri Atau Bersama Rekan Menurut Orang Orang Penampilanku Cantik Ditambah Aku Gemar Berpakaian Modis Dan Berdandan Cantik Pokoknya Kata Orang Aku Cantik Menarik Dan Fotogenik Jadi Walaupun Hanya Akun Pribadi Dokumentasi Kegiatan Sehari Hari Tapi Akun Instagram Sudah Memiliki Puluhan Ribu Pengikut Lumayan Untuk Ukuran Aku Yang Bukan Siapa Siapa Pada Saat Itu Kembali Ke Kegiatan Usahaku Dua Tahun Lebih Tidak Ada Perkembangan Berarti Penjualan Hanya Datar Datar Saja Tidak Ada Peningkatan Padahal Aku Sudah Merasa Sangat Maksimal Menjalaninya Putus Asa Hampir Iya Aku Hampir Putus Asa Sampai Akhirnya Tahun 2015 Aku Bertemu Dengan Salah Satu Teman Lama Teman SMA Tepatnya Temanku Ini Bernama Rida Kami Bertemu Tidak Sengaja Di Salah Satu Mall Di Jakarta Selatan Tentu Saja Dalam Pertemuan Itu Kami Lantas Melepas Kangen Dan Bercerita Apa Saja Sejak Lulus SMA SMA Kami Memang Belum Pernah Ada Pertemuan Lagi Sebelum Ini Rida Yang Pada Masa SMA Dulu Kelihatan Culun Lugu Dan Agak Dekil Berubah Drastis Menjadi Perempuan Cantik Menarik Bergaya Modis Dan Dia Langsung Bekerja Sebagai Pengusaha Dan Ternyata Rida Ini Sudah Bisa Dianggap Sebagai Pengusaha Sukses Sudah Memiliki Satu Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Penyedia Bahan Konstruksi Sudah Banyak Proyek Besar Yang Dia Tangani Intinya Rida Sudah Menjadi Orang Kaya Raya Mobil Mewah Dan Rumah Besar Sudah Dimiliki Pokoknya Hidupnya Bergelimang Harta Kamu Dimana Tanya Rida Di Tengah Percakapan Aku Gak Kerja Masih Mulai Usaha Jualan Tapi Masih Merintis Gitu Kataku Sambil Tertawa Bagus Dong Gak Apalah Namanya Juga Usaha Pasti Berdarah Darah Di Awal Aku Juga Begitu Dulu Penuh Dengan Keringat Dan Air Mata Begitu Rida Bilang Itu Pertemuan Pertama Setelahnya Ada Beberapa Kali Pertemuan Walau Masih Hanya Sekedar Ngobrol Di Cafe Atau Tempat Makan Seiring Berjalannya Waktu Aku Dan Rida Semakin Intens Bertemu Dan Aku Juga Mulai Diajak Untuk Ikut Menemani Dia Dalam Melakukan Bisnis Usahanya Entah Itu Meeting Atau Pekerjaan Lainnya Saat Itu Aku Sangat Kagum Padanya Sungguh Pencapaian Yang Bisa Membuat Semua Orang Ingin Menggapai Hal Yang Sama Kamu Percaya Nggak Si Hes Tahun 2010 Itu Aku Masih Belum Punya Apa Utang Seleher Pindah Pindah Kos Karena Tidak Sanggup Bayar Pokoknya Parahlah Hidupku Rida Rida Bercerita Begitu Kami Sedang Berada Di Dalam Sedan Mewahnya Suatu Hari Di Akhir Tahun 2015 Loh Tapi Kan Kamu Sekarang Sudah Ngerasain Hasilnya Keren Itu Dalam Lima Tahun Loh Bisa Mencapai Ini Semua Jawabku Menimpali Tapi Kamu Harus Jawab Jujur Kamu Pasti Punya Pertanyaan Meragukan Kok Bisa Rida Sesukses Ini Dalam Waktu Hanya Lima Tahun Saja Aku Iya Kan Gak Apa Apa Hes Itu Wajar Iya Sih Kok Bisa Kamu Bisa Sesukses Ini Dalam Waktu Yang Bisa Dibilang Singkat Cuma Lima Tahun Keren Jawabku Setelah Itu Aku Melihat Rida Menarik Nafas Panjang Dan Melamun Sebentar Dibalik Kemudi Kenapa Dah Kok Berubah Gitu Tanya Aku Penasaran Semua Ada Awalnya Hes Ada Pencetusnya Rida Bilang Begitu Sambil Kemudian Tersenyum Maksud Kamu Apaan Sida Aku Semakin Penasaran Kamu Sudah Aku Anggap Sahabat Hes Aku Akan Cerita Bagaimana Caranya Sampai Aku Bisa Punya Ini Semua Harta Berlimpah Dan Usaha Sukses Tapi Aku Mohon Kamu Jangan Bilang Siapa Siapa Ya Aku Belum Pernah Ceritakan Hal Ini Kepada Siapapun Begitu Rida Bilang Panjang Libar Intinya Rida Ingin Menceritakan Satu Rahasia Rahasia Kesuksesannya Aku Ya Jelas Penasaran Memang Bagaimana Caranya Kenapa Sampai Harus Rahasia Rahasiaan Segala Hari Berikutnya Rida Mengajakku Keluar Kota Awalnya Aku Tidak Tahu Akan Kemana Dan Tujuannya Apa Aku Hanya Ikut Saja Sudah Kamu Ikut Saja Jangan Tanya Tanya Aku Mau Nunjukin Satu Tempat Rida Bilang Begitu Ya Sudah Aku Duduk Manis Saja Di Dalam Mobil Singkat Cerita Akhirnya Aku Tahu Kemana Tujuan Kami Yaitu Kesatu Tempat Di Wilayah Banten Agak Pendalaman Lima Jam Perjalanan Dari Jakarta Sekitar Jam Dua Siang Kami Sampai Di Tujuan Rida Memarkirkan Kendaraan Di Depan Rumah Besar Dengan Halaman Luas Sebelumnya Kami Harus Melewati Jalan Tanah Dengan Kanan Kiri Pesawahan Dan Hutan Kecil Cukup Pedalaman Ini Rumah Siapa Dah Tanya Aku Sudah Keluar Dulu Yuk Jawab Rida Mengajak Aku Turun Dari Mobil Di Luar Aku Mengamati Sekitar Kalau Diperhatikan Rumah Ini Adalah Rumah Yang Paling Besar Yang Ada Di Desa Ini Eh Neng Rida Akhirnya Datang Lagi Sudah Lama Sekali Ya Neng Seorang Bapak Keluar Dari Dalam Rumah Menyambut Kedatangan Kami Rida Langsung Memperkenalkan Aku Sebut Saja Namanya Pak Ruhiat Nama Sang Pemilik Rumah Besar Ini Beliau Berperawakan Kurus Tinggi Berpakaian Serbah Hitam Kumis Tebal Menghiasi Wajah Yang Memiliki Sorot Mata Tajam Aku Agak Ngeri Melihatnya Cukup Seram Lalu Kami Dipersilahkan Masuk Di Ruang Tamu Yang Besar Dan Dipenuhi Peratbotan Mewah Kami Pun Berbincang Saat Itu Aku Hanya Jadi Pendengar Pemerhati Hanya Menanggapi Sesekali Saja Rida Yang Lebih Banyak Berbincang Dengan Pak Ruhiat Singkatnya Setelah Kurang Lebih Satu Jam Kami Berbincang Akhirnya Aku Mulai Tahu Apa Benarnya Pak Ruhiat Ini Ternyata Pak Ruhiat Adalah Orang Pintar Paranormal Begitulah Walaupun Belakangan Rida Bersikeras Kalau Beliau Adalah Penasehat Spiritual Bukan Dukun Ah Sama Sajalah Begitu Pikirku Dalam Hati Cukup Lama Kami Berbincang Sampai Akhirnya Menjelang Mahrib Pak Ruhiat Bilang Begini Ya Sudah Sekarang Saja Yuk Neng Biar Cepat Selesai Maksudnya Apa Mereka Mau Ngapain Aku Tidak Tahu Sama Sekali Sesudah Mengiakan Rida Lalu Mengikuti Langkah Pak Ruhiat Untuk Masuk Kedalam Satu Kamar Di Rumah Itu Mereka Masuk Kamar Tidak Hanya Berdua Tapi Didampingi Oleh Istri Pak Ruhiat Yang Sepertinya Berperan Sebagai Asisten Setelah Itu Aku Tidak Tahu Apa Yang Mereka Sebentar Sekitar 45 Menit Kemudian Mereka Sudah Keluar Dari Kamar Selesai Lalu Lagi-lagi Kami Berbincang Di Ruang Tamu Pada Saat Itu Aku Masih Belum Tahu Apa Yang Baru Saja Mereka Kerjakan Singkatnya Sekitar Jam Setengah Tujuh Kami Pamit Pulang Menghindari Kemalaman Sampai Jakarta Dalam Perjalanan Pulang Aku Menghujani Rida Dengan Banyak Pertanyaan Itu Perdukunan Tanya Aku Membuka Percakapan Aku Tadi Merawat Susuk Hes Memperpanjang Masa Gunalah Intinya Supaya Bisa Terus Mujarap Jawab Rida Gila Kamu Pasang Susuk Sarap Kamu Nada Bicaraku Jadi Agak Tinggi Mendengarnya Setelah Itu Rida Mulai Cerita Dari Awal Ketika Hidupnya Dalam Masa Tersuram Lima Tahun Sebelumnya Terjerembab Dalam Lilitan Hutang Pihutang Hidup Sengsara Dalam Kemiskinan Rida Putus Asa Sempat Hampir Bunuh Diri Sampai Akhirnya Dia 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 Diajak Oleh Salah Satu Temannya Untuk Ke Rumah Pak Ruhyad Lalu Pak Ruhyad Memberi Saran Untuk Bisa Keluar Dari Kesusahan Hidup Dia Menyarankan Untuk Memasang Susuk Untuk Kesuksesan Usaha Ini Susuk Dipasang Di Muka Hes Fungsinya Supaya Aku Kelihatan Menarik Oleh Lawan Jenis Maupun Rekanan Kerja Entahlah Tapi Sejak Dipasang Susuk Hidupku Beranjak Membaik Aku Dapat Banyak Pekerjaan Yang Sebelumnya Tidak Bisa Aku Dapat Semua Orang Seperti Welcome Dan Sangat Tertarik Untuk Bekerja Sama Dengan Ku Semuanya Lancar Hes Sampai Akhirnya Hutangku Lunas Semua Dan Jadi Seperti Aku Yang Sekarang Ini Begitu Rida Bilang Jadi Sepertinya Susuk Ini Memberi Pengaruh Besar Dalam Hidup Selama Lima Tahun Sebelumnya Hingga Bisa Sukses Besar Seperti Kali Ini Kamu Juga Kalau Mau Bisa Hes Kalau Mau Biar Aku Bayarin Untuk Maharnya Rida Bilang Begitu Ketika Aku Masih Melamun Setelah Mendengar Aku Gak Mau Serem Aku Jawab Begitu Awalnya Hari-hari Berikutnya Aku Jalani Dengan Normal Lanjut Berusaha Membangun Bisnis Jualanku Sesekali Aku Dan Rida Juga Bertemu Walau Hanya Sekedar Ngopi Dan Berbincang Jujur Waktu Itu Aku Masih Memikirkan Tentang Susuk Yang Digunakan Rida Susuk Dengan Semua Hasil Yang Dicapai Yang Pada Awalnya Aku Sama Sekali Tidak Tertarik Perlahan Pendirianku Mulai Goyah Disini Setan Mulai Masuk Kedalam Hati Aku Tergoda Ingin Memiliki Semua Hal Yang Dipunyai Oleh Rida Hingga Pada Suatu Hari Aku Menelpon Rida Tidak Biar 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 Sukses Seperti Neng Rida Jadi Pengusaha Besar Di Jakarta Timpal Pak Ruhiat Lagi-lagi Singkat Cerita Akhirnya Aku Mengikuti Proses Dan Ritualnya Aku Bersama Pak Ruhiat Dan Istrinya Masuk Kedalam Salah Satu Kamar Di Nafasan Tidak Ada Ventilasi Sama Sekali Juga Tidak Ada Cahaya Masuk Penerangan Hanya Bersumber Dari Benda Seperti Lilin Yang Bentuknya Aneh Neng Nanti Neneng Tidak Akan Merasakan Apa-apa Tenang Saja Prosesnya Tidak Akan Lama Begitu Pak Ruhiat Bilang Benar Beberapa Belas Detik Setelah Itu Aku Tidak Ingat Apa-apa Lagi Seperti Tidur Atau Pingsan Entahlah Aku Tersadar Ketika Wajahku Sedang Diusap Oleh Tangan Pak Ruhiat Tangannya Dingin Karena Basah Dengan Air Bangun Neng Sudah Selesai Begitu Pak Ruhiat Bilang Sambil Tersenyum Sudah Selesai Kok Tidak Terasa Apa-apa Banyak Pertanyaan Yang Ada Di Kepala Kami Bertiga Lalu Keluar Kamar Menuju Ruang Tamu Dimana Rida Sedang Menunggu Disitu Kami Lagi-Lagi Berbincang Dipasangnya Satu Dulu Ya Neng Kita Coba Dulu Manjur Tidak Pak Susuk Yang Ini Pak Ruhiat Membuka Percakapan Nanti Kesini Lagi Kasih Tahu Hasilnya Istri Pak Ruhiat Menimpali Aku Menganggu Saat Itu Aku Tidak Tahu Susuk Susuk Ditanam Dimana Yang Pasti Di Wajah Tapi Tidak Tahu Letak Pastinya Pak Ruhiat Bilang Kasiatnya Adalah Setiap Orang Akan Terpesona Dan Tertarik Denganku Aku Akan Sangat Didengarkan Ini Sangat Bagus Untuk Bisnis Dan Pekerjaan Begitu Katanya Begitulah Jam Tujuh Malam Kami Pamit Pulang Setelah Pemasangan Susuk Itu Aku Menjalani Hidup Seperti Biasanya Seperti Sebelumnya Normal Hari Berganti Hari Minggu Keminggu Bulan Berganti Bulan Ternyata Aku Merasakan Ada Perbedaan Iya Perbedaan Aku Seperti Dipermudah Dalam Menjalankan Usaha Perlahan Tapi Pasti Penjualan Beranjak Naik Semakin Laris Dan Semakin Laris Perubahannya Signifikan Dalam Hitungan Bulan Aku Sudah Mendapatkan Untung Jutaan Bulan Berikutnya Mulai Belasan Juta Berikutnya Bisa Puluhan Juta Aku Jadi Kebanjiran Order Puncaknya Aku Sampai Harus Mempekerjakan Dua Orang Untuk Membantu Menjalankan Usaha Wah Mulai Terasakan Hasilnya Selamat Yahes Kata Rida Pada Suatu Seketika Melihat Keberhasilan Ini Aku Semakin Tergoda Untuk Mendapatkan Yang Lebih Lagi Aku Ingin Lebih Kaya Raya Mengikuti Nafsu Sesat Kemudian Aku Datang Kembali Ke rumah Pak Ruhiyad Untuk Memasang Susuk Lagi Berikutnya Kira-kira Tiga Bulan Sekali Aku Datang Mengunjungi Pak Ruhiyad Entah Itu Bersama Rida Atau Sendirian Aku Semakin Terjerumus Bisa Ditebak Selanjutnya Hidupku Bergelimang Harta Semua Usahaku Seperti Ada Yang Melancarkan Selain Tidak Percaya Ternyata Akun Instagramku Juga Mengalami Peningkatan Awal 2018 Pengikutku Sudah Mencapai Hampir Satu Juta Dengan Pengikut Sebanyak Itu Aku Mulai Terkenal Jadi Seorang Selebgram Dengan Banyaknya Pengikut Aku Jadi Kebanjiran Orderan Endorse Dari Instagram Ini Saja Penghasilanku Sudah Sangat Lumayan Waktu Itu Pokoknya Sejak Akhir 2017 Sampai Pertengahan 2018 Hidupku Bergelimang Harta Dan Ketenaran Tapi Walaupun Begitu Perlahan Di Dalam Lubuk Hati Aku Merasa Ada Gundah Seperti Ada Yang Mengekang Hidupku Seperti Berhutang Aku Merasakan Hampa Terbelenggu Dosa Aku Terus Berusaha Untuk Abekan Semua Mencoba Untuk Menikmati Harta Dan Kesuksesan Tapi Ternyata Tidak Bisa Aku Mulai Merasa Bersalah Semakin Merasa Bersalah Tidak Apa-apa Hes Nanti Juga Lama-lama Perasaan Itu Hilang Begitu Jawaban Rida Ketika Aku Bertanya Perihal Perasaanku Yang Tidak Enak Itu Ya Sudah Aku Coba Terus Jalani Memaksa Diri Untuk Menikmati Semuanya Sampai Sampai Ketika Petaka Itu Datang Menjelang Akhir Tahun 2018 Rida Meninggal Dunia Dia Mengalami Kecelakaan Tunggal Di Luar Kota Aku Lemas Mendengar Berita Itu Aku Shok Bersedih Dan Menangis Kehilangan Sahabat Secara Tiba-tiba Sepeninggal Rida Aku Belum Sempat Lagi Mengunjungi Pak Ruhiat Dengan Berbagai Macam Alasanku Aku Tidak Pernah Sempat Untuk Ke Rumah Waktu Terus Bergulir Sampai Ketika Di Awal Tahun 2019 Aku Mulai Merasa Ada Keanehan Di Badanku Awalnya Hanya Meriang Ringan Beberapa Kali Aku Menggigil Kedinginan Hanya Seperti Itu Tapi Berikutnya Mulai Merasakan Yang Lain Badan Sering Demam Tanpa Sebab Kepanasan Gerah Lalu Tiba-tiba Menggigil Begitu Terus Semakin Rutin Sering Juga Kepalaku Sakit Sekali Wajah Panas Tiba-tiba Aku Mulai Tersiksa Saat Itulah Aku Jadi Kepikiran Dengan Pak Ruhiat Aku Yakin Dia Bisa Menolongku Tapi Sial Pesan Singkatku Tidak Dibalas Ketika Aku Coba Menelpon Ternyata Nomor Ponselnya Sudah Tidak Aktif Lagi Kemudian Aku Berniat Untuk Mendatanginya Saja Ke Rumahnya Tapi Alangkah Terkejutnya Aku Ketika Sampai Di Rumah Pak Ruhiat Mendapatkan Berita Mengagetkan Ternyata Rumah Itu Sudah Bukan Milik Pak Ruhiat Lagi Menurut Tetangganya Akhir Tahun 2018 Pak Ruhiat Meninggal Mendadak Entah Karena Apa Sepeninggal Pak Ruhiat Istrinya Langsung Menjual Rumah Itu Dan Pindah Entah Kemana Aku Bingung Bukan Kepalang Kemana Harus Pergi Untuk Menyembuhkan Diri Dalam Pendaraan Perjalanan Pulang Aku Menangis Sejadi Jadinya Menyesal Sedalam Dalamnya Pikiran Buntu Tidak Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Berikutnya Aku Makin Tersiksa Sakitnya Makin Menjadi Jadi Aku Tidak Tahan Sakitnya Tidak Terkira Pekerjaan Mulai Terbengkalai Hidup Mulai Berantakan Tubuhku Semakin Kurus Kusam Tidak Bercahaya Aku Sakit Hari-hari Aku Habiskan Menahan Sakit Sambil Terus Menangis Tuhan Tuhan Aku Tidak Tahan Tahan Sampai Ketika Ada Satu Teman Yang Berniat Baik Untuk Menolong Dewi Namanya Hes Aku Pernah Lihat Di TV Ada Orang Yang Bisa Menyembuhkan Dan Mencabut Susuk Mungkin Kamu Bisa Coba Hubungi Dia Begitu Katanya Jadi Dewi Bilang Dia Pernah Menonton Satu Acara Di TV Nasional Acara Itu Menampilkan Beberapa Paranormal Salah Satu Paranormal Sebut Saja Namanya Mas Wawan Dewi Menyarankan Aku Untuk Menemuinya Ya Sudah Aku Belum Ada Pilihan Lain Lagi Kemudian Berniat Untuk Menemuinya Setelah Dengan Berbagai Cara Mencari Info Akhirnya Aku Mendapatkan Nomor Kontak Mas Wawan Setelah Itu Aku Berbincang Melalui Telepon Sedikit Membicarakan Keluhanku Hasilnya Mas Wawan Mempersilahkanku Untuk Datang Menemui Di rumahnya Di pinggir Timur Jakarta Karena Sudah Tidak Tahan Dengan Siksaan Ini Akhirnya Aku Buru-buru Datang Menemuinya Pada Suatu Siang Di hari Sabtu Kami Akhirnya Bertemu Di Dalam Rumah Mas Wawan Di Ruang Tengah Aku Kembali Bercerita Semuanya Dari Awal Pasang Susuk Sampai Merasakan Siksaan Sakitnya Oh Iya Waktu Itu Ternyata Bukan Hanya Mas Wawan Yang Aku Temui Ada Satu Orang Lagi Ternyata Ada Mas Bri Juga Iya Mas Bri Yang Kita Kenal Ini Mas Bri Ternyata Teman Dari Mas Wawan Saat Itulah Pertama Kalinya Aku Bertemu Dengan Mas Bri Mas Bri Ternyata Teman Dari Mas Wawan Saat Itulah Pertama Kalinya Aku Bertemu Dengan Mas Bri Oh Begitu Kami Akan Coba Membantu Tapi Nanti Setelah Ini Mbak Esti Harus Mulai Tobat Ya Jangan Diulangi Lagi Begitu Mas Wawan Bilang Aku Mengiakan Karena Sudah Tidak Tahan Lagi Aku Ingin Sembuh Nanti Mas Bri Yang Bakal Ambil Susuk Dia Bisa Juga Kok Lanjut Mas Wawan Setelah Mas Wawan Bilang Begitu Aku Melihat Mas Bri Seperti Kebingungan Entah Kenapa Mas Wawan Lalu Pergi Ke Bagian Belakang Rumahnya Untuk Mengambil Sesuatu Meninggalkan Aku Dengan Mas Bri Di Ruang Tamu Tapi Tidak Lama Setelah Itu Mas Wawan Muncul Kembali Dengan Membawa Nampan Lebar Keperakan Ayo Kita Mulai Mas Wawan Bilang Begitu Setelah Sudah Kembali Duduk Berikutnya Dipandu Mas Wawan Kami Mulai Membaca Doa Cukup Lama Sekitar Sepuluh Menit Dalam Proses Berdoa Ini Aku Merasakan Kalau Wajah Berangsur Terasa Hangat Cenderung Panas Mas Mukaku Panas Aku Tidak Tahan Aku Bilang Begitu Sambil Nyaris Menangis Ya Sudah Kita Mulai Cabut Ya Mas Bri Silahkan Kata Mas Wawan Lagi-lagi Mas Bri Seperti Kebingungan Aku Melihatnya Begitu Gak Apa-apa Mas Bri Ayo Tunjuk Saja Dimana Letak Susuknya Lalu Ambil Mas Wawan Melanjutkan Omongan Kemudian Perlahan Mas Bri Mulai Mengangkat Tangan Lalu Jari Telunjuknya Mulai Menyentuh Wajahku Tepat Di bagian Bawah Bibir Di atas Dagu Jari Telunjuk Mas Bri Terasa Dingin Kemudian Perlahan Aku Merasa Sedikit Sakit Rasanya Seperti Bisul Atau Jerawat Di wajah Yang Mau Pecah Beberapa Detik Kemudian Terdengar Suara Ternyata Ada Logam Kecil Keluar Dari Wajahku Lalu Jatuh Di atas Nampan Keperakan Yang Disiapkan Mas Wawan Sebelumnya Aku Melirik Ke atas Nampan Ternyata Disitu Sudah Ada Jarum Berwarna Keemasan Sangat Kecil Bentuknya Masih Ada Mas Bri Tanya Mas Wawan Masih Mas Jawab Mas Bri Pendek Kemudian Jari Telunjuk Mas Bri Mulai Bergerak Lagi Kali Ini Menempel Di pipi Kananku Tepat Di bawah Mata Lagi Lagi Aku Merasakan Hal Yang Sama Dengan Proses Pertama Dan Lagi Lagi Ada Benda Keluar Dari Wajahku Yang Disentuh Lih Jari Telunjuk Mas Bri Kali Ini Benda Yang Jatuh Bentuknya Seperti Batu Permata Yang Sangat Kecil Kira Kira Seukuran Butiran Beras Selesai Belum Masih Ada Mas Bri Lagi Mas Wawan Bertanya Masih Mas Jawab Mas Bri Lagi Tuhan Ada Berapa Susuk Di Wajahku Aku Mulai Menangis Berikutnya Jari Telunjuk Mas Bri Menyentuh Keningku Tepat Di Tengah Tengah Sama Aku Merasa Ada Sesuatu Yang Muncul Keluar Dari Dalam Wajah Sakit Sekali Rasanya Satu Benda Lagi Jatuh Di Atas Nampan Perak Benda Ketiga Adalah Jarum Emas Lagi Kecil Sekali Bentuknya Sudah Habis Mas Tidak Ada Lagi Mas Bri Bilang Begitu Sungguh Lega Aku Mendengarnya Selanjutnya Wajahku Berangsur Terasa Normal Tidak Panas Lagi Janji Ya Mbak Jangan Lagi Lebih Baik Berusaha Yang Normal Normal Saja Begitu Kata Mas Wawan Iya Mas Saya Tobat Tidak Akan Lagi Lagi Terima Kasih Banyak Jawabku Sambil Menangis Kalau Ada Apa Lagi Bisa Menghubungi Saya Atau Mas Bri Kapan Saja Jangan Sungkan Lanjut Mas Wawan Selanjutnya Aku Pamit Pulang Setelah Itu Hari Hari Berikutnya Aku Jalani Dengan Normal Aku Bertobat Aku Menyesal Tidak Akan Lagi Aku Menempuh Jalan Sesat Hidupku Jauh Lebih Tenang Berusaha Untuk Dekat Dengannya Beribadah Hanya Kepadanya Alhamdulillah Usahaku Masih Berjalan Lancar Dan Baik Baik Saja Sampai Sekarang Sebuah Kisah Horor Tentang Villa Angker Akan Mimin Bawakan Buat Kalian Semua Penikmat Cerita Horor Di Channel Spesial Horor Dari Akun Twitter Bri Ad Bri Story Berjudul Asli Villa Puncak Bogor Yang Bercerita Tentang Pengalaman Horor Bertemu Peti Mati Di Kamar Kosong Sebuah Villa Di Puncak Bogor Bagaimana Cerita Selengkapnya Langsung Saja Selamat Menyimak Kalau Kalian Benar-benar Berani Salam Horor Lumayan kan Villa Gratis Rimba Bilang Begitu Liburnya Lama Pula Sedap Bener Fero Tidak Kalah Antusiasnya Iya Kata Bokap Yang Penting Bisa Jaga Kelakuan Dan Kebersihan Soalnya Tidak Ada Yang Bantu-bantu Jadi Kita Benar-benar Sendirian Ucap Diasi Percakapan Menyenangkan Itu Terjadi Di Dalam Kampus Tempat Kami Semua Berkuliah Oh Iya Namaku Bara Mahasiswa Angkatan 2016 Salah Satu Universitas Di Jakarta Bersama Dengan Empat Teman Segeng Di Pertengahan Tahun 2018 Kami Berencana Untuk Mengisi Liburan Dengan Tinggal Di Villa Yang Letaknya Di Kawasan Puncak Bogor Bukan Tanpa Alasan Kami Mencetuskan Ide Itu Semua Karena Orang Tua Diasi Baru Saja Membeli Villa Di Puncak Diasi Dan Keluarganya Juga Baru Sekali Menginap Di Sana Sebelumnya Jadilah Kami Merasa Sangat Beruntung Karena Sudah Jadi Teman Dekat Diasi Bisa Menggunakan Villa Miliknya Untuk Liburan Jadi Berangkat Kapan Kita Dari Hari Rabu Saja Yuk Minggunya Kita Balik Ke Jakarta Gimana Dias Oke Nggak Bebas Villanya Tidak Ada Yang Make Kok Diasi Menjawab Pertanyaan Rimba Sambil Terus Memperhatikan Layar Ponselnya Oh Iya Tidak Usah Banyak Orang Kita Kita Saja Ribut Kalau Terlalu Rame Lanjut Diasi Berucap Iyalah Kita Berlima Saja Biar Bisa Satu Mobil Saja Kan Jawabku Ya Sudah Singkat Cerita Kami Akhirnya Memutuskan Untuk Menghabiskan Sebagian Libur Kuliah Dengan Menginap Di Villa Puncak Bogor Rencananya Hampir Selama Satu Minggu Kami Tinggal Di Sana Hari Yang Dinanti Akhirnya Tiba Aku Diasi Rimba Vero Dan Farah Berangkat Dari Rumah Diasi Di Kawasan Kebayoran Menuju Puncak Liburan Pun Dimulai Layaknya Sebagaimana Liburan Suasana Dalam Perjalanan Sudah Sangat Menyenangkan Obrolan Tanpa Putus Diselingi Canda Dan Tawa Rame Terdengar Di Dalam Kendaraan Aku Yang Duduk Di Belakang Kemudi Juga Ikut Merasakan Kegembiraan Ini Intinya Kami Semua Gembira Iyalah Karena Memang Acaranya Liburan Mungkin Hampir Seluruh Orang Indonesia Tahu Kalau Kawasan Puncak Bogor Ini Dikenal Sebagai Tempat Untuk Berlibur Melepas Penat Tempat Mendapatkan Udara Segar Pegunungan Khususnya Untuk Yang Tinggal Dan Bekerja Di Jakarta Dan Sekitarnya Di Puncak Dengan Udaranya Yang Sejuk Banyak Berdiri Vila-Vila Dengan Berbagai Ukuran Kebanyakan Memang Disewakan Untuk Wisatawan Disewakan Untuk Apa Yaitu Tadi Berlibur Melepas Penat Menghirup Udara Segar Pegunungan Melarikan Diri Dari Dari Sesak Hiruk Pikuk Jakarta Daerah Mana Sif Vilanya Dias Tanya Aku Ketika Kami Sudah Sampai Di Daerah Ciawi Jam 2 Siang Menjelang Sore Cisaru Wabar Nanti Aku Kasih Tau Jalanya Ini Terus Saja Dulu Masih Jauh Jawab Diasi Memang Tidak Bisa Dipungkiri Kawasan Puncak Ini Merupakan Tempat Yang Sangat Menarik Bagi Wisat Tauan Sejak Dari Ciawi Yang Masih Terbilang Di Bawah Sudah Berjejer Toko Toko Yang Menjual Makanan Kas Puncak Banyak Resto Bagus Dan Warung Warung Kopi Dari Yang Sederhana Sampai Yang Haib Juga Banyak Kawasan Puncak Sudah Bisa Dipastikan Rame Dan Macet Kendaraan Di Setiap Akhir Pekan Tapi Karena Ini Hari Rabu Jadinya Lalu Lintas Cenderung Tidak Terlalu Rame Kendaraan Kami Melintas Nyaris Tanpa Hambatan Oh Iya Sebelum Keluar Dari Jalan Utama Untuk Menuju Daerah Tempat Villa Berada Terlebih Dahulu Kami Mampir Di Salah Satu Resto Untuk Makan Siang Tidak Lama Kami Menghabiskan Waktu Di Resto Ini Sekitar Setengah Jam Kemudian Melanjutkan Perjalanan Lagi Seperti Yang Deasi Bilang Villa Yang Kami Tuju Ini Letaknya Di Daerah Cisar Rua Deasi Juga Bilang Letak Pastinya Villa Bisa Dibilang Letaknya Di Dekat Kaki Gunung Pangrango Jadi Sudah Cukup Jauh Dari Jalan Utama Puncak Dan Benar Aku Yang Bertugas Sebagai Sopir Sangat Merasakan Kalau Jalan Yang Harus Ditempuh Menuju Villa Cukup Jauh Tapi Walaupun Begitu Perjalanannya Sangat Menyenangkan Suasananya Asik Dengan udara Yang semakin Lama Semakin Sejuk Karena Jalan Yang kami Tempuh Pun Terus-terusan Berkontur Menanjak Kami Terus Naik Kedataran Tinggi Buset Gedi Sekali Villanya Dias Itu Ucapan Pertama Yang Keluar Dari Mulut Vero Ketika Kami Sudah Sampai Di Depan Villa Yang Berpagar Dan Gerbang Tinggi Benar Yang Vero Bilang Villanya Sudah Kelihatan Besar Walaupun Kami Melihatnya Masih Dari Luar Bentar Aku Turun Dulu Buka Pagarnya Diasi Lalu Turun Untuk Membuka Pagar Setelah Pagar Terbuka Aku Lalu Memasukkan Kendaraan Villa Bertingkat Yang Bentuknya Semimodern Walau Tidak Bisa Dibilang Bangunan Baru Halamanya Luas Jarak Dari Gerbang Depan Ke Villanya Cukup Jauh Aku Memarkirkan Kendaraan Persis Di Depan Villa Setelah Turun Kendaraan Kami Lalu Melihat-lihat Sekeliling Walaupun Lebih Sering Kosong Tapi Villa Ini Kelihatan Sangat Terawat Rumput Tindah Menutup Hampir Seluruh Permukaan Halaman Dan Pekarangan Beberapa Pohon Besar Berdiri Subur Di Bagian Sudut Sudutnya Sambil Berbincang Menyenangkan Kami Tidak Langsung Masuk Kedalam Villa Tapi Memilih Terlebih Dahulu Melihat-lihat Ke Bagian Belakang Wah Kolam Renang Nyaris Bersamaan Kami Girang Berteriak Mengetahui Ada Kolam Renang Di Belakang Sengaja Aku Tidak Ngomong Dari Awal Biar Surprise Kata Deasi Kolam Renang Yang Menurutku Ukurannya Cukup Besar Airnya Bersih Kelihatan Terawat Sekitarannya Juga Sangat Bersih Halaman Belakang Ternyata Lebih Luas Dari Halaman Depan Disamping Ada Kolam Renang Ternyata Di Belakang Juga Ada Bangunan Lagi Namun Ukurannya Tidak Terlalu Besar Sepertinya Diperuntukkan Untuk Tamu Di Pinggir Kolam Juga Ada Dua Gasibu Kecil Yang Sangat Pas Sebagai Tempat Nongkrong Dan Berbincang Tidak Tidak Ketinggalan Pemandangan Yang Dimiliki Sangat Bagus Dari Villa Ini Kami Dapat Melihat Indahnya Gunung Pangrangu Dari Jarak Yang Cukup Dekat Pokoknya Villa Besar Ini Sangat Luas Bagus Dan Indah Sebelumnya Yang Punya Villa Ini Keluarga Keturunan Belanda Katanya Dari Kakek Nenek Mereka Sudah Tinggal Disini Tapi Cucu-cucunya Memutuskan Untuk Menjualnya Jadilah Bokapku Yang Beli Begitu Diasi Bilang Ketika Kami Sedang Bersantai Di Salah Satu Gasebo Di Belakang Pinggir Kolam Renang Menghabiskan Sore Menikmati Sejuknya Udara Dan Indahnya Pemandangan Sudah Lama Kosong Ya Dias Farah Yang Sebelumnya Lebih Banyak Diam Akhirnya Bersuara Katanya Diasi Lebih Sering Kosong Tapi Kadang Katanya Ada Yang Nyewa Juga Walaupun Jarang Karena Katanya Villanya Terlalu Besar Gitu Sih Kalau Kata Pak Rustam Penjaga Villa Ini Begitu Diasi Berser Terus Pak Rustam Kemana Tanya Aku Dia Lagi Ada Keperluan Baru Bisa Datang Nanti Hari Sabtu Jawab Diasi Kami Semua Tetiba Kompak Bengong Mendengarkan Cerita Diasi Tenang Sajalah Tidak Ada Hantu Kok Disini Aku Tahu Apa Yang Sedang Ada Di Kepala Kalian Iya Kan Diasi Dengan Ketawanya Yang Khas Membuyarkan Lamunan Kami Iya Sih Apa Yang Diasi Bilang Memang Benar Sempat Terlintas Di Kepalaku Kalau Mungkin Saja Villa Ini Angker Karena Lebih Sering Kosong Tidak Berpenghuni Tapi Ya Sudahlah Aku Dan Teman Teman Lain Coba Mengabekan Pikiran Jelek Itu Lebih Memilih Untuk Memaksa Diri Menikmati Suasana Dan Keindahan Sekitar Terus Berpikiran Positif Sampai Akhirnya Nanti Ada Beberapa Kejanggalan Yang Akan Kami Alami Selama Menempati Villa Ini Aku Ke Kamar Dulu Bentar Aku Bilang Begitu Lalu Meninggalkan Teman Teman Semuanya Tetap Kumpul Di Gazebo Hari Sudah Menggelap Sinar Matahari Hanya Menyisakan Percikan Warna Jingga Tipisnya Sudah Jam 6 Lewat Sedikit Aku Melangkah Masuk Lewat Pintu Belakang Yang Pertama Ditemui Ketika Sudah Di Dalam Adalah Dapur Yang Ukurannya Besar Kemudian Kalau Berjalan Sedikit Lagi Akan Ditemui Ruangan Kecil Tanpa Pintu Yang Aku Tidak Tahu Peruntukannya Ruangan Kecil Ini Berhadapan Dengan Kamar Mandi Setelah Itu Akan Ada Ruang Makan Dengan Meja Oval Yang Besar Setelah Ruang Makan Tentu Saja Ada Ruang Tengah Yang Cukup Besar Ukurannya Seperti Yang Sudah Aku Ceritakan Tadi Villa Ini Bertingkat Di Lantai Bawah Ada Dua Kamar Tidur Di Lantai Atas Ada Tiga Kami Semua Memutuskan Untuk Menempati Kamar Atas Karena Di Atas Memiliki Teras Yang Menyajikan Pemandangan Pegunungan Tidak Lupa Dalam Perjalanan Menuju Kamar Aku Juga Menyalakan Setiap Lampu Yang Ada Di Dalam Mengubah Gelap Suasana Menjadi Agak Terang Tangga Menuju Lantai Atas Letaknya Di Antara Ruang Tengah Dan Ruang Makan Tangganya Berbentuk Lorong Karena Tertutup Dinding Ruang Tengah Tidak Lama Akhirnya Aku Sampai Di Kamar Atas Rencananya Aku Hendak Mandi Makanya Tujuan Ke Kamar Adalah Untuk Mengambil Perlengkapan Mandi Diasi Bilang Juga Sebelumnya Kamar Mandi Di Lantai Atas Belum Bisa Digunakan Masih Dalam Perbaikan Katanya Jadi Kamar Mandi Hanya Ada Di Lantai Bawah Ya Sudah Setelah Selesai Aku Langsung Turun Lagi Ke Bawah Menuju Kamar Mandi Menuruni Tangga Lagi Lewat Ruang Tengah Lagi Ruang Makan Dan Akhirnya Sampai Di Depan Kamar Mandi Nah Tadi Sempat Aku Bilang Kalau Di Depan Kamar Mandi Ada Satu Ruang Kosong Tanpa Pintu Yang Aku Tidak Tahu Apa Fungsinya Sebelum Masuk Ke Kamar Mandi Aku Menghentikan Langkah Karena Ada Yang Menarik Perhatian Di Dalam Ruangan Kosong Ini Ada Benda Yang Bentuknya Cukup Aneh Tergeletak Di Dalamnya Ruangan Masih Gelap Karena Memang Tidak Ada Lampu Di Dalamnya Hanya Mengandalkan Lampu Yang Ada Di Dapur Ya Karena Agak Gelap Itulah Jadinya Pada Awalnya Aku Jadi Tidak Begitu Jelas Melihat Benda Apa Sebenarnya Itu Maka Dari Itulah Akhirnya Aku Memutuskan Untuk Melangkah Lebih Dekat Lagi Supaya Bisa Melihat Lebih Jelas Memastikan Benda Apa Itu Ketika Sudah Cukup Dekat Bentuknya Mulai Jelas Terlihat Berbentuk Empat Persegi Panjang Berwarna Gelap Awalnya Aku Pikir Ini Adalah Sebuah Meja Panjang Tapi Kemudian Pikiranku Berubah Karena Benda Itu Terlalu Rendah Kalau Itu Adalah Meja Ketika Hanya Berjarak Tinggal Kira-kira Satu Meter Akhirnya Aku Bisa Tahu Dengan Pasti Benda Apakah Itu Sebenarnya Terkejut Terperanjat Pada Detik Awal Aku Terkesima Seperti Terhipnotis Detik Berikutnya Langsung Melangkah Cepat Pergi Dari Situ Lalu Menuju Gasebo Belakang Dimana Teman-temanku Berkumpul Semuanya Kenapa Kamu Bara Kayak Abis Maraton Ngos-ngosan Begitu Tanya Vero Ketika Aku Sudah Sampai Dias Ruangan Di depan Kamar mandi Itu Tempat Apa Sih Tanya Aku Sambil Terus Berusaha Mengatur Nafas Nantinya Mau Jadi Gudang Bersih Sih Kenapa Memangnya Dias Menjawab Di akhiri Pertanyaan Tadi Tadi Lihat Ada Peti Mati Di Dalamnya Memang Ada Peti Mati Disitu Dias Keluarga Kamu Sengaja Naruh Peti Mati Disitu Aku Bilang Begitu Dengan Nafas Yang Masih Juga Tersengal Peti Mati Jangan Bercanda Kamu Mana Ada Peti Mati Tidak Ada Tidak Ada Dias Menjawab Dengan Terperanjat Jelas Sekali Ada Kegagetan Di Wajahnya Baru Saja Aku Lihat Peti Mati Di Ruangan Itu Dias Makanya Aku Panik Dan Langsung Kesini Jawabku Lagi Kemudian Tanpa Dikomando Kami Semua Langsung Bergegas Masuk Kedalam Vila Semua Penasaran Dengan Omonganku Tapi Betapa Terkejutnya Aku Ketika Sudah Sampai Di Ruangan Itu Ternyata Ruangannya Kosong Tidak Ada Barang Apapun Apalagi Peti Mati Tuh Kan Kamu Halu Mana Ada Peti Mati Orang Ruangannya Masih Kosong Gitu Naketin Aja Kamu Ah Bara Dengan Nada Kesal Diasi Bilang Begitu Juga Dengan Teman Yang Lain Aneh Padahal Jelas Jelas Tadi Aku Melihat Ada Peti Mati Kenapa Tiba Tiba Hilang Atau Aku Salah Lihat Ah Sepertinya Tidak Mungkin Aku Sangat Yakin Karena Melihatnya Dari Jarak Yang Sangat Dekat Lalu Kemana Perginya Peti Mati Itu Sejak Kejadian Peti Mati Itu Pikiranku Jadi Tidak Tenang Tentu Saja Hal Ini Jadi Memikirkan Hal Hal Yang Aneh Tidak Bara Aku Yakin Kamu Salah Lihat Memang Ruangannya Juga Gelap Kan Sudah Sih Jangan Dipikirin Rimba Lagi-Lagi Menegurku Mungkin Karena Melihat Aku Masih Melamun Ya Sudah Setelahnya Aku Berusaha Untuk Menyakinkan Diri Kalau Aku Benar Salah Lihat Berusaha Untuk Melupakan Juga Singkatnya Malam Itu Kami Habiskan Dengan Percengkerama Di Pinggir Kolam Hingga Larut Sekitar Jam Satu Lewat Tengah Malam Kami Baru Masuk Kedalam Dan Beristirahat Malam Itu Kami Lalui Tanpa Kendala Sama Sekali Tidak Ada Kejadian Yang Mengganggu Tidur Pun Terbilang Nyenyak Tapi Ada Sedikit Keanehan Yang Aku Rasakan Di Dalam Tidur Aku Bermimpi Aneh Mencuru Seram Di Dalam Mimpi Tiba-tiba Aku Seperti Tengah Menghadiri Acara Duka Cita Aku Duduk Di Dalam Satu Ruangan Besar Semua Tamu Mengenakan Pakaian Hitam Hitam Ruangannya Tidak Terlalu Terang Suasana Duka Sangat Terasa Yang Paling Aku Ingat Di Bagian Paling Depan Ruangan Ternyata Ada Peti Mati Peti Mati Yang Tutupnya Dalam Keadaan Terbuka Aku Duduk Tidak Jadi Dapat Melihat Dengan Jelas Kalau Di Dalam Ada Jenasah Terbaring Aku Tidak Bisa Melihat Jelas Wajahnya Yang Pasti Sepertinya Jenasah Laki-laki Karena Mengenakan Jas Yang Juga Berwarna Gelap Suasana Duka Namun Mencekam Begitu Terasa Hening Sama Sekali Tidak Ada Suara Para Hadirin Tidak Ada Yang Menangis Wajah Semuanya Terdiam Tanpa Ekspresi Menyeramkan Ruh Kamu Jangan Bilang Kediasi Sama Farah Aku Tidak Mau Mereka Jadi Ketakutan Tadi Malam Aku Mimpi Seram Pagi Harinya Aku Bilang Begitu Ke Firo Ketika Teman-teman Yang Lain Sedang Pergi Belanja Keluar Aku Ceritakan Semuanya Tentang Mimpiku Itu Mimpi Yang Sangat Aneh Kamu Itu Webar Ada Ada Saja Kemarin Katanya Lihat Peti Mati Tadi Malam Mimpiin Peti Mati Halo Kamu Ah Begitu Firo Bilang Tapi Yang Mau Gimana Lagi Memang Seperti Itu Yang Terjadi Aku Jadi Semakin Merasa Kalau Ada Yang Tidak Beres Dengan Villa Ini Tapi Kenapa Hanya Aku Yang Punya Perasaan Seperti Ini Sementara Teman-teman Lain Aku Lihat Biasa-biasa Saja Tidak Merasa Ada Yang Aneh Hari Kedua Kamis Kami Habiskan Lagi-lagi Dengan Bersantai Bercengkrama Berenang Pokoknya Sedikit-sedikit Aku Dapat Mulai Lupa Dengan Kejadian Yang Aku Alami Kemarin Dan Malam Sebelumnya Teralihkan Dengan Suasana Menyenangkan Akan Tetapi Ternyata Malam Nanti Akan Terjadi Peristiwa Yang Aku Akan Sulit Untuk Melupakannya Malam Pun Tiba Seperti Malam Sebelumnya Kami Menghabiskan Waktu Di Halaman Belakang Makan Malam Dan Berbincang Santai Tapi Beda Dengan Teman-teman Lain Sekitar Jam Sepuluh Aku Merasa Kalau Badanku Tidak Enak Kepala Agak Pusing Tubuh Terasa Sangat Lelah Lemas Pokoknya Aku Aku Tiba 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 Tidak Tidak Enak Badan Lemah Sekali Aku Rebahan Dulu Di Kamar Sebentar Ya Capek Banget Rasanya Aku Bilang Begitu Ah Cemen Banget Kamu Bar Baru Juga Jam Segini Teman-temanku Nyaris Bicara Sama Seperti Itu Aku Tidak Peduli Pokoknya Aku Ingin Istirahat Setelah Berpamitan Aku Lalu Masuk Kedalam Kamar Atas Sesampainya Di Kamar Aku Langsung Merubahkan Diri Di Tempat Tidur Nah Aku Terjaga Hanya Beberapa Detik Saja Setelahnya Langsung Lelap Tidak Sadarkan Diri Aku Tertidur Entah Sudah Jam Berapa Tetapi Masih Sangat Gelap Aku Perlahan Berangsur Terbangun Dari Tidur Masih Dalam Posisi Terbaring Tapi Sudah Bisa Melihat Sekeliling Saat Itu Aku Perlahan Sadar Kalau Ternyata Sedang Tidak Berada Di Dalam Kamar Aku Merasa Kalau Sedang Ada Di Ruangan Lain Tidak Tahu Ruangan Mana Yang Pasti Akhirnya Aku Bisa Merasakan Kalau Tidak Sedang Berada Di Atas Tempat Tidur Tubuh Merasakan Kalau Aku Sedang Terbaring Di Permukaan Yang Keras Benar Ternyata Aku Sedang Terbaring Di Ruangan Kosong Depan Kamar Mandi Bawah Ruangan Yang Pada Hari Pertama Aku Melihat Ada Peti Mati Di Dalamnya Kok Aku Bisa Ada Disini Timbul Pertanyaan Dalam Hati Teman Teman Pada Kemana Muncul Pertanyaan Berikutnya Perlahan Aku Mulai Berdiri Lalu Melangkah Keluar Ruangan Villa Dalam Keadaan Redup Hanya Sebagian Lampu Yang Menyala Namun Begitu Aku Masih Bisa Melihat Cukup Jelas Sehingga Bisa Melangkah Dengan Pasti Yang Pertama Ingin Aku Tuju Adalah Kamar Atas Karena Aku Pikir Teman Temanku Ada Disitu Semua Untuk Menuju Tangga Kelantai Atas Tentu Saja Aku Harus Menuju Ruang Tengah Juga Karena Disitulah Letak Tangga Berada Tapi Begitu Sampai Di Ruang Tengah Langkah Berhenti Pada Detik Ini Aku Tersadar Kalau Ternyata Tidak Sedang Sendirian Di Ruang Tengah Aku Melihat Hal Yang Sangat Aneh Dan Menyeramkan Di Dalam Redupnya Ruangan Ternyata Ternyata Ada Banyak Banyak Orang Kira Kira Belasan Semua Orang Duduk Berbaris Di Kursinya Masing Semuanya Berpakaian Hitam Ada Beberapa Anak Kecil Juga Yang Duduk Di Barisan Depan Aku Masih Berdiri Terbengong Tidak Paham Apa Yang Sedang Terjadi Coba Menerkan Nerkasi Apakah Sebenarnya Orang Orang Yang Sedang Ada Di Hadapanku Ini Tapi Beberapa Detik Berikutnya Aku Baru Sadar Akhirnya Aku Bisa Mengenali Kegiatan Ini Ternyata Di Hadapanku Ini Adalah Persis Dengan Pemandangan Yang Ada Di Dalam Mimpi Pada Malam Sebelumnya Apalagi Setelah Aku Menoleh Kesebelah Kanan Persis Di Sebelah Kananku Berdiri Ternyata Ada Peti Mati Peti Mati Yang Tutupnya Dalam Keadaan Terbuka Yang Lebih Ngeri Lagi Dengan Jelas Aku Dapat Melihat Ada Jenasah Yang Sedang Terbaring Di Dalam Peti Karena Jarak Kami Sangat Dekat Ternyata Di ruang Tengah Sedang Ada Kegiatan Acara Dukacita Persis Seperti Yang Aku Mimpikan Sebelumnya Aku Semakin Ketakutan Karena Melihat Para Hadirin Yang Sedang Duduk Wajahnya Pucat Pasi Tanpa Ekpresi Sangat Menyeramkan Seperti Tersadar Aku Memaksa Diri Melangkah Mundur Menjauh Ketika Akhirnya Melihat Dari Arah Belakang Ada Sosok Yang Bergerak Berjalan Kedepan Menuju Peti Mati Ini Yang Yang Membuat Aku Panik Ternyata Sosok Yang Sedang Berjalan Ini Bergeraknya Melayang Pelan Mengerikan Aku Terus Melangkah Mundur Menuju Pintu Belakang Sesampainya Di Pintu Belakang Aku Langsung Membukanya Lalu Lari Keluar Merogoh Saku Celana Ternyata Ponselku Masih Ada Kemudian Aku Coba Menghubungi Teman Temanku Bara Kamu Dimana Sih Gila Kamu Ya Kami Cari Kamu Sampai Ke Jalan Nih Di Ujung Telepon Deasi Bilang Begitu Aku Masih Di Villa Buruan Kamu Jemput Aku Kesini Jawabku Aku Lalu Lari Mengelilingi Villa Menuju Gerbang Depan Tidak Lama Kemudian Teman Temanku Datang Dengan Mobilnya Kemudian Aku Mengajak Mereka Untuk Jangan Kembali Ke Villa Ternyata Masih Jam Satu Lewat Tengah Malam Akhirnya Kami Berhenti Di Salah Satu Warung Kopi Untuk Berbincang Kemudian Aku Ceritakan Semua Yang Baru Saja Terjadi Tapi Menurut Teman Temanku Ketika Setelah Pamit Untuk Tidur Duluan Aku Malah Menghilang Tidak Ada Di Dalam Villa Teman Teman Sudah Mencari Ketiap Sudut Villa Tapi Mereka Tidak Menemukanku Aku Hilang Makanya Mereka Lalu Berkendara Keluar Villa Mereka Pikir Aku Sedang Keluar Sendirian Padahal Sebenarnya Aku Masih Ada Di Dalam Villa Kenapa Mereka Tidak Bisa Menemukanku Banyak ketakutan dalam pikiran ketika sedang di kamar mandi Seringkali memaksa diri untuk lekas selesai karena merasakan ada yang aneh Padahal mungkin hanya pikiran jelek saja Tapi Bisa juga Terjadi Beneran kan Simak Cerita kali ini tentang hantu di kamar mandi Dari Akun Twitter Ad Brie Story Berjudul asli Hantu di kamar mandi Selamat menyimak Kalau Kalian berani Kamar mandi Satu ruangan yang selalu ada di setiap bangunan Entah itu rumah Kantor Tempat ibadah Mall Dan lain sebagainya Kamar mandi Pasti ada Iya Memang Tujuan dibuat untuk memenuhi salah satu hasrat manusia Yaitu membersihkan diri Alias mandi Buang air Atau kegiatan lainnya Di dalam bangunan Tempatnya berada Letak kamar mandi hampir pasti di bagian belakang Atau di lokasi yang agak tersembunyi Jarang sekali Letaknya di bagian depan bangunan Hampir Tidak ada kan Isi Isi di dalamnya juga beda-beda Dari yang sederhana Sampai yang mewah Dulu Di rumah nenek Kamar mandinya Masih ada bag air besar Di sebelahnya ada sumur Sebagi sumber air Dan tentu saja Letaknya di belakang rumah Di luar Malahan Aku Juga punya teman Yang kamar mandi rumahnya berukuran sangat besar dan mewah Tidak ada bak air tentunya Yang seru Di dalamnya ada taman kecil Sangat cocok Buat sambil melamun Begitulah kamar mandi Seiring perkembangan zaman Bentuk ukuran Isi di dalam Serta peruntukannya semakin berkembang Bisa dibilang juga semakin modern Tapi namanya Tetap saja kamar mandi Tapi Ya begitu Banyak dari kita Termasuk aku Yang masih punya pikiran Kalau kamar mandi itu Agak-agak Menyeramkan Jangankan Di tempat yang baru kita tempati Atau kunjungi Di rumah sendiri yang sudah kita tempati Sejak kecil pun Masih saja Malas kalau harus ke kamar mandi Tengah malam Apalagi Ketika rumah sedang kosong Tidak ada siapa-siapa Kenapa Kok kadang Atau Selalu Takut ke kamar mandi Sebabnya apa Kalau aku Ketakutan yang kadang muncul Ketika di kamar mandi Kepikiran Tentang Ada siapa di balik pintu Ada siapa di luar Berpikiran Dan itu ketika sedang sendirian Di rumah Atau di tempat kos Pikiran-pikiran itu Yang bikin parno Nanti Kalau sudah selesai Lalu harus keluar Ketika buka pintu Tiba-tiba Ada sosok Atau sesuatu yang seram Berdiri di depan pintu Bagaimana Takut kan Kalau Teman-teman bagaimana Pikiran Dan ketakutan apa Yang dirasa ketika sedang Di dalam kamar mandi Malam ini Ada dua teman Yang akan menceritakan Pengalaman mereka Terkait dengan kamar mandi Rizman Akan cerita tentang Kamar mandi Di tempat kosnya Fenty Cerita tentang kamar mandi Di salah satu hotel Baiklah Kita Mulai saja Namaku Rizman Asal Purwokertok Pernah kuliah di Jogja Mulai kuliah Tahun 2007 Hingga akhirnya lulus Pada tahun 2011 Dalam rentang waktu itu Aku tiga kali pindah kos Jadi Ada tiga tempat Yang jadi tempat tinggal Selama kuliah Kenapa Harus pindah kos Sampai tiga kali Iya Memang Ada alasan tertentu Semasa kuliah itu Kendala ekonomi Mengharuskanku Untuk tinggal di kos Yang sederhana Dan seadanya Aku tidak mampu Kalau mau kos Di tempat bagus Dan mahal Tidak ada uangnya Seperti Yang banyak teman lain Mungkin alami Tempat kos pertama Pasti hanya sementara Tidak pernah lama Karena kos pertama Biasanya Yang penting ada tempat Buat tidur dulu Atau Sementara Sambil nyari yang lebih bagus Begitu kan Iya Sama Aku Juga begitu Tapi Walaupun kere Aku juga punya keinginan Untuk tinggal di kos yang nyaman Tidak gembel-gembel amatlah Dengan pikiran seperti itu Setelah tersiksa dengan keadaan di tempat pertama Akhirnya aku dapat kos yang lebih mendingan Tempat kos kedua ini Di daerah Kaliurang Kos murah Dan sederhana Namun bersih dan cukup nyaman Bentuknya Rumah bertingkat memanjang ke belakang Isinya ada sekitar 15 kamar saling berhadapan Semua kamar Hanya terisi meja Dan tempat tidur Lalu Kamar mandinya dimana Ada 4 kamar mandi Berukuran sedang Yang letaknya di paling belakang bangunan Semuanya Masih mengandalkan bak air dan gayung Tidak ada shower pancuran Gambarannya Seperti itu kira-kira Namanya juga Kos sederhana dan murah Jangan harap Suasananya cerah terang benderang Kos ini Kelihatan sedikit kusam Dan temaram Di kala malam Begitu juga Dengan Kamar mandinya Seperti Yang sudah aku bilang tadi Kamar mandinya tidak kecil Masing-masing berukuran sekitar 3x3 meter Dengan bak air di dalamnya Empat kamar mandi Berjajar Dari kiri ke kanan Penerangan di dalam hanya dari lampu 5 watt Sama sekali tidak terang Kalau kata teman-temanku Yang penting masih kelihatan Aman Begitu Ya sudah Namanya juga Terpendala dengan budget Aku harus terima Oh iya Satu lagi Bak air Di kamar mandi Warnanya gelap Bukan karena jarang dibersihkan Tapi memang dicat warna gelap Jadi Airnya Kelihatan gelap juga Padahal Sebenarnya bersih Kenapa Aku cerita Tentang bak ini Karena nanti Ada kisah tersendiri Lalu Waktu pun Berjalan Menjalani hari Tinggal di tempat kos itu Awalnya Tidak pernah merasa Ada keanehan Atau kejanggalan Apapun juga Walaupun Beberapa kali Merasakan keanehan Khususnya di kamar mandi Tapi aku Tidak pernah Memikirkannya Lebih jauh Belum Aku Termasuk orang yang penakut Parnoan Jadi Kalau sekiranya Sedang merasa Ada yang aneh Atau menyeramkan Akan berusaha Keras Untuk mengabekan Dan mengalihkan Pikiran ke hal lain Tidak mau Tenggelam dalam ketakutan Karena over thinking Di kos ini Awalnya Sudah beberapa kali Mengalami kejadian Yang agak sedikit Mengganggu Tapi Masih belum Masuk ke tahap Menyeramkan Jadi aku Masih bisa Dengan mudah Mengabekan Seperti Contohnya Begini Ketika sedang Mandi Tiba-tiba Lampu kamar mandi Mati Tentu saja Jadi gelap Itu Terjadi ketika Awal-awal Aku tinggal disitu Jadi kemungkinannya Teramat kecil Kalau ada teman kos Yang jahil Mematikan lampu Tidak mungkin Karena waktu itu Kami belum terlalu akrab Lalu Beberapa belas detik Kemudian Lampunya menyala lagi Kejadian Seperti ini Beberapa kali terjadi Contoh lagi Pada suatu hari Ketika sedang Mengguyur badan Menggunakan gayung Ketika Sedang biur Tiba-tiba Aku mendengar Suara orang Yang berdehem Seperti itu Kaget Iya Karena kedengarannya Bukan dari luar Tapi Dari dalam Makanya Kalau kita mandi Pakai gayung Mata Selalu terpejam Ketika sedang Mengguyur air Dari atas kepala Nah Aku Takut Kalau ketika Buka mata Setelah terpejam Tiba-tiba ada Wajah seram Di hadapan Wajah Pemilik suara Ehem Itu tadi Menyeramkan Kejadian Kejadian Aneh dan Janggal itu Seiring Berjalannya Waktu Tarafnya Semakin Meningkat Perlahan Sedikit Demi sedikit Makin lama Makin Menyeramkan Di awal Tadi Aku Sempat Membahas Tentang Bak air Bak air Permanen Yang dicat Warna gelap Karena itulah Makanya Aku tidak bisa Melihat dasar Bak Dengan jelas Pada suatu hari Aku pulang malam Lelah Letih Kurasa Setelah bergelut Dengan perkuliahan Seharian Seperti biasa Setelah sampai kamar Rebahan sebentar Lalu aku Lalu aku berniat Untuk mandi Gayung Berisi perlengkapan Sudah di tangan Pandu Melingkar Di leher Sekitar jam Sepuluh Aku melangkah Ke kamar mandi Untuk sampai Aku harus Melewati Lima kamar Karena kamarku Letaknya Berada di tengah Dan Sepertinya Pengguni kos Yang lain Sudah tidur Atau Malah belum pulang Karena tidak ada Kehidupan Sama sekali Sepi saja Ketika Sudah sampai Di geretan Kamar mandi Aku memilih Yang kedua Dari kiri Lalu masuk Kedalamnya Tidak ada Yang aneh Aku Kemudian Mandi Seperti biasanya Jebur Jebur Sampai akhirnya Ketika Anda melakukan Siraman Untuk membasu Busa Sabun Di badan Sesuatu Terjadi Bakair Memiliki Kedalaman Sekitar Satu Meter Waktu itu Airnya Dalam Keadaan Penuh Nah Ketika Sedang Mengambil Air Aku Merasa Ada Sesuatu Di dalam Bak Yang Menyentuh Gayung Sepertinya Gayung Yang Sedang Aku Pegang Ini Membentur Sesuatu Aku Merasa Seperti Itu Aku Yakin Itu Lalu Gayung Itu Membentur Apa Sama Aku Juga Penasaran Karena Penasaran Itulah Aku Lalu Mendekatkan Wajah Ke permukaan Air Dengan Tujuan Untuk Melihat Kedalam Bak Ada Apa Di Dalam Bak Yang Dicat Warna Gelap Ini Tentu Tentu Saja Membuat Aku Harus Sedikit Bekerja Keras Menajamkan Penglihatan Ditambah Lampu Yang Hanya 5 Watt Ketika Permukaan Air Sudah Tenang Tidak Bergelombang Lagi Ditambah Dengan Mata Yang Sudah Terbiasa Dan Fokus Akhirnya Aku Melihat Sesuatu Di Dalam Bak Melihat Ada Wajah Sekilas Aku Melihatnya Itu Adalah Wajah Laki Laki Yang Sama Sekali Tidak Aku Kenal Awalnya Masih Tidak Yakin Lalu Terus Menatapnya Coba Memastikan Lagi Ternyata Benar Itu Wajah Laki Laki Ada Kepala Di Dalam Bak Air Beberapa Detik Kemudian Aku Langsung Lari Keluar Ketika Melihat Wajah Itu Akhirnya Tersenyum Sungguh Sangat Menyeramkan Peristiwa Berikutnya Lebih Menyeramkan Lagi Terjadi Sekitar Enam Bulan Aku Sudah Tinggal Di Situ Awalnya Aku Mendengar Kabar Kalau Salah Satu Penghuni Kos Ada Yang Sakit Sudah Hampir Satu Bulan Lamanya Teman Yang Sakit Ini Akhirnya Pulang Ke Rumah Orang Tua Sampai Nanti Benar Benar Sembuh Aku Yang Tidak Terlalu Akrab Dengan Teman Yang Sakit Ini Mendengar Selentingan Kabar Dari Penghuni Lain Tentang Penyebab Dia Bisa Sakit Lama Seperti Itu Katanya Dia Sakit Karena Sakit Sakit Kenapa Katanya Sebelum Sakit Dia Melihat Pocong Di Dalam Kamar Mandi Pocong Itu Berdiri Di Belakang Ketika Dia Sedang Buang Air Itu Cerita Benar Man Ketika Terjadi Aku Sedang Ada Disini Kamu Malah Tidak Ada Begitu Kata Ansar Tetangga Kau Sebelah Kanan Kalau Memang Seperti Itu Kok Ya Seram Sekali Aku Berfikir Begitu Lalu Hanya Bisa Berharap Semoga Aku Tidak Akan Mengalami Hal Yang Sama Tapi Harapan Tinggal Harapan Pada Suatu Hari Beberapa Minggu Kemudian Aku Pulang Larut Malam Sekitar Jam Sebelas Sampai Di Tempat Kos Seperti Biasa Setelah Rebahan Sebentar Aku Langsung Ke Kamar Mandi Karena Sudah Larut Waktu Itu Kos Sudah Sepi Tidak Ada Kedengaran Aktivitas Penghuni Awalnya Malas Tapi Kok Badan Terasa Lengket Akhirnya Aku Putuskan Untuk Mandi Ketika Sudah Di Depan Kamar Mandi Aku Memilih Yang Paling Ujung Karena Yang Lain Pintunya Tertutup Sepertinya Ada Isinya Setelah Di Dalam Aku Olai Mandi Normal Tidak Ada Kejadian Aneh Walau Sedikit Deg-degan Mengingat Sudah Banyak Peristiwa Seram Yang Terjadi Apalagi Ini Sudah Nyaris Tengah Malam Singkatnya Mandi Hampir Selesai Hanya Tinggal Mengeringkan Badan Dengan Handuk Aku Handukan Mengadap Pintu Di Pintu Kamar Mandi Menempel Cermin Bundar Seukuran Wajah Cermin Yang Sering Ada Di Dalam Kamar Mandi Pada Umumnya Aku Membasuh Seluruh Bagian Tubuh Termasuk Kepala Dan Wajah Ketika Sedang Mengeringkan Kepala Ini Sudah Pasti Aku Tidak Bisa Melihat Apa-apa Karena Pandangan Tertutup Handuk Ketika Selesai Ketika Pandangan Akhirnya Bisa Bebas Tidak Lagi Terhalang Handuk Aku Melihat Cermin Di Hadapan Cermin Yang Menempel Di Pintu Terhenyak Jantungku Berhenti Berdetak Ketika Melihat Pocong Dari Pantulan Cermin Pocong Itu Berdiri Di Belakangku Walaupun Walaupun Hanya Bisa Melihat Wajah Dan Kepalanya Saja Tapi Tetap Sangat Menakutkan Kemudian Lagi-lagi Aku Langsung Lari Terbirit-birit Keluar Kamar Mandi Ternyata Benar Cerita Yang Beredar Selama Ini Suka Ada Pocong Di Kamar Mandi Pada Malam Itu Aku Melihatnya Sendiri Berikutnya Cerita Horor Kamar Mandi Dari Fenty Karyawan Swasta Berkantor Di Jakarta Baiklah Selamat Mendengarkan Namaku Fenty Karyawan Swasta Berkantor Di Jakarta Perusahaan Tempatku Bekerja Bergerak Di Bidang Jasa Konsultan Klien Kami Tersebar Hampir Di Seluruh Indonesia Karena Banyak Dan Tersebarnya Klien Itulah Mengharuskan Kami Secara Berkala Mengirim Orang Untuk Mengunjungi Klien Di Luar Jakarta Salah Satu Orang Itu Adalah Aku Iya Jadinya Aku Sering Bertugas Keluar Kota Singkatnya Seperti Yang Sudah Banyak Kita Tahu Kalau Dinas Luar Kota Pasti Akan Menginap Di Hotel Selama Waktu Yang Diperlukan Dengan Begitu Sudah Berbagai Macam Model Hotel Sudah Pernah Aku Tempati Dari Hotel Biasa Saja Di Kota Kecil Sampai Hotel Mewah Di Kota Besar Semua Sudah Pernah Aku Huni Dari Yang Biasa Saja Tidak Ada Sram 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 Sama Sampai Yang Sangat Menakutkan Menakutkan Iya Aku Pernah Mengalami Peristiwa Sram Yang Malah Terjadinya Di Hotel Mewah Begini Ceritanya Surabaya Tahun 2014 Perusahaan Mengirim aku Sendirian Untuk Berkunjung Ke Kantor Klien Di Kota Pahlawan Itu Waktu Itu Perusahaan Menempatkan Aku Di Satu Hotel Mewah Dibilangan Dar Moraya Hotel Yang Bentuk Bangunannya Modern Menyediakan Kamar Kelas Atas Dengan Berbagai Macam Fasilitas Kalau Sudah Di Hotel Mewah Begini Aku Jadi Sekalian Refreshing Dengan Menggunakan Seluruh Fasilitas Yang Ada Aku Masih Ingat Waktu Itu Malam Terakhir Di Surabaya Keesokan Paginya Sudah Harus Kembali Ke Jakarta Biasanya Kalau Sudah Di Hari Terakhir Seperti Ini Aku Meluangkan Waktu Bersantai Mencari Tempat Melepas Lelah Untuk Makan Dan Ngopi Di Luar Hotel Sama Juga Dengan Malam Itu Aku Habiskan Waktu Di Salah Satu Cafe Yang Letaknya Cukup Jauh Dari Hotel Setelah Setelah Selesai Me Time Aku Kembali Ke Hotel Sekitar Jam Delapan Tidak Langsung Masuk Kamar Tapi Terlebih Dahulu Menggunakan Salah Satu Fasilitas Yaitu Gym Lumayan Lama Sampai Jam Sepuluh Aku Nge Gym Setelah Itu Baru Masuk Kamar Di Dalam Kamar Merebahkan Tubuh Sebentar Di Tempat Tidur Santai Menonton TV Sambil Menunggu Beta Penuh Dengan Air Malam Itu Aku Berniat Untuk Berendam Air Hangat Yang Sepertinya Akan Sangat Nikmat Terasa Setelah Lelah Beraktifitas Seharian Setelah Beta Penuh Aku Pun Masuk Ke Kamar Mandi Kamar Mandi Di Kamarku Ini Besar Ada Dua Ruangan Yang Dipisahkan Oleh Dinding Kaca Tembus Pandang Ruang Pertama Berisi Dua Wastafel Yang Di Depannya Ada Cermin Besar Lalu Ada Kloset Juga Ruang Kedua Tentu Saja Berisi Beta Tempatku Berendam Seperti Yang Aku Bilang Tadi Berendam Air Hangat Setelah Lelah Berkegiatan Adalah Perkikan Surga Nikmatnya Tiada Tara Tapi Ternyata Hanya Sebentar Mungkin Hanya 15 Menit Aku Menikmati Berendam Air Hangat Karena Berikutnya Aku Mulai Merasa Ada Keanehan Ketika Ketika Sedang Berendam Sambil Memecamkan Mata Tiba Tiba Aku Mendengar Sesuatu Sesuatu Seperti Ada Suara Perempuan Sedang Berbisik Persis Di Telinga Bangun Suaranya Seperti Itu Tentu Saja Aku Kaget Suara Siapa Itu Ah Mungkin Tadi Sebentar Ketiduran Dan Bermimpi Aku Masih Coba Untuk Berfikir Positif Lalu Aku Menenggelamkan Wajah Membasahi Kepala Dengan Air Hangat Beberapa Detik Kemudian Ketika Kepala Sudah Muncul Di Permukaan Tentu Saja Aku Harus Membasuh Wajah Menyeka Air Saat Itulah Aku Terhanya Kaget Ketika Penglihatan Masih Belum Sempurna Karena Masih Ada Air Di Wajah Tidak Secara Langsung Tapi Aku Melihat Ada Sosok Yang Sedang Berdiri Di Balik Dinding Kaca Berdiri Di Depan Wastafel Sosok Perempuan Rambutnya Panjang Reflek Aku Langsung Mengucek Mata Lalu Melihat Langsung Kedepan Wastafel Dengan Lebih Jelas Tapi Ternyata Sudah Tidak Kelihatan Lagi Sosok Itu Menghilang Ketakutan Aku Memutuskan Untuk Selesai Berendam Lalu Keluar Dari Betap Tapi Ketika Masih Berdiri Di Samping Betap Tiba Tiba Lampu Kamar Mandi Mati Jadi Gelap Tapi Masih Ada Sedikit Cahaya Dari Luar Yang Masuk Lewat Celah Bawah Pintu Semakin Ketakutan Aku Lalu Cepat Cepat Handukan Berniat Untuk Langsung Keluar Kamar Mandi Ternyata Tidak Semudah Itu Dalam Remangnya Cahaya Aku Merasa Sepertinya Aku Sedang Tidak Sendirian Benar Saja Ketika 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 Mata Sudah Terbiasa Dalam Gelap Aku Melihat Ada Sosok Seram Perempuan Sedang Berdiri Di Pojok Sebelah Kloset Dia Diam Saja Tidak Bergerak Seram Sekali Melihat Itu Aku Langsung Lari Mengambil Baju Sekenanya Lalu Pergi Keluar Kamar Setelah Itu Aku Meminta Kepada Pihak Hotel Untuk Pindah Kamar Sungguh Pengalaman Yang Sepertinya Akan Aku Ingat Selama Hidup Begitulah Dua Kisah Dari Banyak Cerita Serem Tentang Hantu Di Kamar Mandi Sekian Untuk Malam Ini Sampai Jumpa Lagi Tetap Jaga Kesehatan Supaya Bisa Terus Merinding Bareng Salam Salam Horor Horor Ter Terima Terima Terima